9 Star Hegemon Body Arts Season 167 Bab 1661, Pertarungan Tang Wan R Kaki Long Chen menyambar seperti kilat, dengan kejam menghantam selangkangan Wang Haishan dan menyebabkan dia terbang kembali dengan raungan yang menyedihkan. Wang Haishan terlalu meremehkan Long Chen. Dia berpikir bahwa ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, Long Chen tidak akan dapat menerima satu pun dari serangannya. Namun, dengan armor pertempuran bintang 5, Long Chen begitu kuat sehingga Wang Haishan, seorang ahli bintang kehidupan puncak, tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Sebaliknya, satu serangannya menyebabkan tubuh bagian bawah Wang Haishan meledak. Saat angin kencang menderu-deru di sekitarnya, Long Chen mencibir, karena kamu tidak ingin mendengar penjelasan saya, saya tidak perlu repot-repot membuang-buang tenaga. Saya akan memberi tahu Anda baik-baik saja sekarang, semua ahli wilayah Suan Selatan Anda dibunuh oleh saya, Long Chen. Jika Anda ingin balas dendam, datanglah. Itu hal yang sama, berkelahi atau pergi. Petik 2. Long Chen tahu bahwa hutang darah semacam ini tidak dapat diselesaikan dengan alasan. Menjelaskan tidak ada artinya, karena tidak ada yang peduli. Namun, dia bukannya tidak masuk akal. Jika mereka ingin dia menjelaskan, dia akan menjelaskannya. Hanya saja karena mereka tidak melakukannya, dia tidak perlu membuang waktu. Dia juga tidak peduli. Jika tidak ada yang mau mendengarkan penjelasannya, maka mereka tidak bisa menyalahkan dia ketika dia membunuh mereka. Siapapun yang menginginkan nyawanya harus siap mengambil resiko sendiri. Serangan acak dari Long Chen telah menghancurkan tubuh bagian bawah salah satu penguasa wilayah Suan Selatan, mengejutkan para ahli lain dari wilayah ini. Namun, kemarahan mereka semakin diprovokasi ketika mereka mendengar bahwa Long Chen telah membunuh murid mereka. Kembalikan nyawa cucuku. Master cabang aliansi keluarga kuno, Han Wan Chang meraum marah dan menebaskan pedang ke Long Chen. Saat pedang itu menebas udara, langit dan bumi bergetar. Long Chen mendengus dan tiba-tiba kekuatan petir beredar di sekelilingnya. Sayap petir muncul di punggungnya. Dia menembak ke arah awan seperti peng besar. Jika kamu ingin membunuhku, ikutlah denganku. Jangan menodai tanah suci istana surgawi Skywood dengan darah kotor Anda. Petik 2 Long Chen bergegas pergi dalam sekejap. Dia tidak ingin menghancurkan istana surgawi Skywood. Adapun Han Wan Chang, dia kaget. Dia jelas menggunakan auranya untuk mengunci Long Chen saat menyerang. Namun, kuncinya sama sekali tidak berguna. Long Chen telah mengabaikannya dan pergi secepat yang dia inginkan. Itu mengejutkan Han Wan Chang, sekaligus membuatnya marah. Long Chen tidak menempatkannya di matanya. Itu penghinaan. Berat, menurutmu kamu lari kemana? Han Wan Chang mengejarnya. Ahli wilayah Suan Selatan lainnya juga mengikuti. Tuan, saya cuyau tiba-tiba berjalan ke arah Tuan Istana. Dia berlutut di tanah, malu. Anak yang baik, kamu bisa pergi. Sebagai master dan magang, saya menghormati keputusan Anda. Tidak peduli apa yang terjadi, Anda akan selalu menjadi murid saya. Bahkan jika Anda bukan lagi murid istana surgawi Skywood, Anda akan tetap menjadi murid saya. Tuan Istana mengangkat cuyau dan dengan lembut mengusap pipinya dengan senyuman penuh kasih. Dia tahu bahwa cuyau akan pergi. Meskipun dia telah siap, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak mau. Cuyau adalah muridnya yang paling menonjol, dan dia memandang cuyau sebagai anaknya sendiri. Sekarang, Long Chen telah menjadi musuh dengan seluruh wilayah Suan Selatan, dan cuyau harus mendukungnya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa meninggalkan Istana Surgawi Skywood. Jika tidak, Istana Surgawi Skywood harus menghadapi agresi semua orang. Dengan sifat baik cuyau, dia pasti tidak ingin melibatkan tuannya atau sektenya. Tuan Istana benar-benar memahami cuyau dengan baik. Dia tahu persis apa yang dipikirkan cuyau, dan dia menghiburnya dengan mengatakan bahwa bahkan jika cuyau meninggalkan Istana Surgawi Skywood, dia akan selamanya menjadi muridnya. Terima kasih Tuan, cuyau sekali lagi berlutut di tanah, bersujud kepada Tuan Istana tiga kali. Ini adalah bentuk perpisahan. Selama bertahun-tahun di Skywood Divine Palace, Tuan Istana memperlakukannya seperti anaknya sendiri, bahkan mengorbankan umur panjang dan kecantikannya untuk membangun kembali fondasi dan bakat cuyau. Cuyau tidak tahu bagaimana dia seharusnya membalas kebaikan tuannya. Air mata malu menetes di wajahnya. Anak yang baik, kamu bisa pergi. Bahkan jika Anda meninggalkan Istana Surgawi Skywood, saya akan selalu menjadi Tuan Anda. Sebagai majikan Anda, harapan terbesar saya adalah melihat prestasi magang saya melebihi prestasi saya. Itu akan menjadi kemuliaan terbesar saya. Tidak ada hal lain yang perlu dirisaukan. Saya percaya Anda pasti akan menjadi lebih kuat dari saya, dan saya percaya hari itu tidak akan terlalu jauh di masa depan. Aku akan sangat menantikan hari itu, kata Master Istana dengan lembut sambil membantu menghapus air mata cuyau. Cuyao mengangguk, mengepalkan giginya, dia terbang bersama Mengki dan Tang Wan Air. Menggunakan statusku sebagai Master dari Skywood Divine Palace, aku mengumumkan bahwa mulai hari ini, Cuyao bukan lagi murid dari Skywood Divine Palace. Tindakannya tidak ada hubungannya dengan Istana Surgawi Skywood saya. Suara Tuan Istana terdengar di langit. Meskipun dia sudah siap, Cuyao masih merasa seperti pisau mengiris hatinya. Jangan merasa buruk, dia hanya mengumumkan bahwa Anda bukan lagi murid Istana Surgawi Skywood. Dia tidak mengatakan kamu bukan lagi muridnya, menghibur Mengki dengan lembut. Istana Surgawi Skywood tidak punya pilihan lain. Ketika Cuyao pertama kali datang ke sini untuk berkultivasi, dia berkata bahwa dia tidak akan bisa tinggal selamanya. Dia berkultivasi hanya untuk Longchen. Cuyao sekarang secara resmi meninggalkan Istana Surgawi Skywood. Oleh karena itu, Tuan Istana tidak punya pilihan selain mengambil statusnya sebagai murid. Namun, Cuyao akan selalu menjadi murid yang paling dia banggakan. Tiba-tiba, mereka merasakan dunia berguncang. Cahaya Surgawi meletus seperti matahari yang meledak. Longchen telah meninggalkan wilayah Skywood Divine Palace, dan tidak lagi merasa was-was. Efil Moon tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia segera menebasnya ke arah Han Wan Chang. Tabrakan dua item Divine menyebabkan ledakan besar yang membuka tirai pertempuran ini. Longchen, aku pasti akan membalas dendam untuk cucuku hari ini. Han Wan Chang meraum dan sekali lagi menyerang dengan pedangnya. Auranya sangat luas seperti laut dan berat seperti gunung. Dia sebenarnya adalah ahli Netter Passage setengah langkah. Netter Passage hanya setengah langkah. Dengan betapa arogannya Han Fei Fei, saya pikir Anda sudah berada di alam Netter Passage. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin orang-orang sepertimu dengan kekuatan tempur sampah masih bisa begitu sombong terhadap orang lain? Petik 2 Longchen menghadapi serangan Han Wan Chang dengan pedangnya. Kekuatan besar mengguncang tanah, mengejutkan yang lain. Longchen sebenarnya sangat kuat sehingga dia bisa bertarung secara merata melawan ahli Netter Passage setengah langkah. Dia adalah monster. Tombak emas melesat di udara, bergabung dalam pertempuran. Longchen, kembalikan anak-anakku padaku. Pengguna tombak ini adalah yang baru saja dikirim oleh Longchen, Wang Haisan. Dia telah pulih sepenuhnya dan menyerang balik. Namun, tepat pada saat itu, sosok lincah muncul di hadapannya. Ruang berputar dengan aneh, dan pedang tak terlihat menghalangi jalannya. Itu mengirimnya terbang dengan suara ledakan yang kuat. Tang Wan R telah muncul di hadapannya, gaun putihnya berkibar di sekelilingnya. Melihat para ahli dari wilayah Suan Selatan ini, dia mengumumkan, alasan mengapa Longchen membunuh ahli Anda adalah karena orang-orang itu dikendalikan oleh musik sitar Shen Bijun dan mencoba membunuhnya. Dia bertindak untuk membela diri dan tidak punya pilihan selain membunuh mereka. Masalah ini. Omong kosong. Kami menolak untuk mempercayainya. Kalian semua sama buruknya dengan satu sama lain. Siapa yang akan mendengarkan ceritamu yang tidak masuk akal? Petik 2. Kemarahan Wang Haisan semakin diprovokasi setelah diblokir oleh Tang Wan R, dan dia menyerang ke depan sekali lagi, manifestasinya muncul di belakangnya. Karena kamu tidak ingin mempercayainya, maka kamu bisa mati. Tang Wan R mengerutkan kening karena dia juga marah. Sekarang dia tahu mengapa Longchen tidak mau repot-repot menjelaskan dirinya sendiri. Menjelaskan tidak ada gunanya melawan orang-orang ini. Mereka tidak akan mendengarkan apapun yang terjadi. Manifestasi Tang Wan R sendiri muncul. Dalam kekacauan primal yang tak berujung itu adalah bulan Purnama. Meski masih belum jelas, bulan itu sudah terbentuk. Ketika perwujudan Tang Wan R muncul, untuk sesaat, rasanya seperti waktu berhenti. Pedang tak terlihat Tang Wan R menebas. Yang mengejutkan semua orang adalah bahwa meskipun Tang Wan R berada bermil-mil jauhnya dari Wang Haisan, dan meskipun tidak ada gambar pedang atau tanda dewa, tebasan sederhana ini menyebabkan Wang Haisan tiba-tiba menghancurkan tombaknya ke depan dengan ekspresi ngeri. Ledakan. Tombak Wang Haisan menghantam udara. Eksistensi tak terlihat mengirimnya terbang. Saat dia terbang kembali, darah mengalir keluar dari luka besar di dadanya. Bahkan baju besi lembut yang dia kenakan telah dipotong. Apa? Teriakan kaget terdengar dari para ahli wilayah Suan Selatan. Jenis seni magis apa ini? Serangan diam dan tak terlihat yang datang dari jauh. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kamu memaksaku. Tang Wan R berdiri di langit, memandang rendah para ahli ini. Ini adalah peringatannya. Semuanya, jangan takut. Jenis seni gaib ini sepenuhnya sesat. Kita harus menyerang bersama untuk membalas dendam bagi murid-murid kita. Petik 2 Seorang tetua berambut putih meraum dan mengeluarkan perisai. Cahaya bermekaran dari perisai, melindunginya saat dia memimpin untuk menyerang Tang Wan R. Mengikuti tindakannya, ahli lainnya juga meraum. Murid favorit mereka telah dibunuh, jadi mereka harus membalas dendam. Mengki, Chu Yao, Li Uruyan, dan Cloud akan bergabung dalam pertempuran ketika perhatian mereka tiba-tiba ditarik ke Tang Wan R yang suram. Dia perlahan-lahan menekan telapak tangannya satu sama lain. Ketika dia memisahkannya, sebuah bola muncul di antara tangannya. Bab 1662, Ahli Yang Mengerikan Bola itu perlahan tumbuh saat Tang Wan R merentangkan tangannya. Itu tembus cahaya dan berkilau seperti kristal, namun, ketika muncul, waktu seolah berhenti. Keheningan menderu-deru di telinga orang-orang, dan semua pakar itu bergetar. Mereka mencium kematian dari lingkungan itu. Ada jutaan rune kecil yang hampir tak terlihat menari di dalam bola itu. Mereka hanya berenang secara alami, namun semua orang merasakan bahaya fatal dari mereka. Seni magis macam apa itu? Para ahli wilayah Suan Selatan merasa ngeri. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik besar yang mendominasi wilayah Suan Selatan, dan mereka telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan mereka belum pernah melihat seni magis yang begitu menakutkan dan aneh. Angin semangat monselas. Tangan Tang Wan R tiba-tiba mulai bersinar saat dia melepaskan bulatannya. Gemuruh memenuhi udara, memecah kesunyian. Ruang dan waktu tercabik-cabik, dan dunia dilemparkan ke dalam kekacauan. Di dalam istana surgawi Skywood, tuan istana dan sesepuh menyaksikan dengan kaget. Bagaimana bisa seorang murid transformasi jiwa melepaskan serangan yang begitu mengerikan? Era yang hebat benar-benar telah tiba. Bahkan empat warisan besar dari jadi Lake Venerate telah sepenuhnya diwarisi setelah bertahun-tahun orang yang tak terhitung jumlahnya hanya mampu memahami sebagian dari mereka. Agar Tang Wan R bisa melepaskan di fine art atribut anginnya setelah mendapatkan warisannya, dia pasti sudah menguasainya. Kita akhirnya bisa melihat ujung terkecil dari kekuatan jade Lake Venerate kuno. Tuan istana menghela nafas secara emosional. Tapi seni magis Tang Wan R sepertinya tidak menggunakan energi angin. Fluktuasinya salah, kata seorang tetua. Ada pepatah umum bahwa pembudidaya angin pasti menyebabkan angin kencang yang mengguncang tanah untuk menunjukkan kekuatan mereka, tapi itu hanya pepatah umum. Seni magis Tang Wan R telah mencapai puncak angin, dan kembali ke keadaan tenang sampai dia melepaskannya. Serangan ini menakutkan, kata master istana. Pada saat ini, serangan Tang Wan R telah mencapai ahli wilayah Suan Selatan. Penatua berambut putih yang membawa perisai dewa dipukul lebih dulu. Ledakan. Bola itu meledak, energi yang sangat besar meledak seperti gunung berapi. Lingkungan yang sebelumnya tenang telah meledak. Jutaan bila angin kecil ditembakkan dengan cepat ke segala arah. Perisai tetua berambut putih itu langsung meledak, dan bila angin melahapnya, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Bahkan Yuan spiritnya dimusnahkan. Dia bisa menghancurkan item divine. Para ahli lainnya merasa ngeri. Mereka segera berbalik dan lari. Namun, kecepatan mereka tidak bisa menandingi bila angin. Mereka hanya bisa melepaskan serangan terkuat mereka saat melarikan diri. Mereka yang memiliki barang-barang surgawi beruntung. Mereka hanya batuk darah saat dikirim terbang. Namun, mereka yang menyerang ke depan tanpa item divine tidak seberuntung itu. Tubuh mereka dipotong oleh bila angin. Yang paling sial ditusuk di kepala dan mati. Kekuatan destruktif Tang Wan R sangat mengguncang surga, dan itu mengejutkan semua orang. Jika bukan karena perisai surgawi penatua berambut putih yang memblokir sebagian dari kekuatan, tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Namun, ratusan ahli bintang kehidupan terluka parah, dan puluhan tewas dengan satu serangan ini. Para penyintas menatap ngeri pada peri berwajah es yang melayang di udara. Bahkan Mengki, Chu Yao, Cloud, dan Liu Ruan pun terkejut. Tang Wan R bukan lagi Tang Wan R yang lama. Dalam kondisinya saat ini, dia benar-benar menakutkan. Dia telah membunuh seorang pemimpin sekte yang memegang item Define, bahkan menghancurkan item Define itu. Menghadapi puluhan ribu ahli bintang kehidupan, Tang Wan R benar-benar mendominasi, seperti Dewi Pertempuran S. Tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Di sisi ini, Tang Wan R telah mengintimidasi semua ahli wilayah Suan Selatan sampai-sampai tidak ada yang berani mendekat lagi. Di sisi lain, Long Chen bertarung secara merata melawan meter passage setengah langkah Han Wan Chang. Apa yang tidak dapat diterima oleh para ahli wilayah Suan Selatan adalah bahwa Long Chen seperti harimau yang ganas, dan dialah yang melakukan pelanggaran, memaksa Han Wan Chang mundur berkali-kali. Dengan cincin surgawi yang berputar dan lima bintang berputar di matanya, dia melompat ke depan lagi, menebas Efil Moon dengan keras. Long Chen menyerang tiga kali, setiap kali lebih kuat dari yang terakhir. Pada yang ketiga, Han Wan Chang batuk darah dan terbang kembali dengan sedih. Dia, dia kalah. Melihat Han Wan Chang terbang kembali, para ahli wilayah Suan Selatan merasakan hati mereka menjadi dingin. Itu adalah ahli meter passage setengah langkah. Dia adalah orang dengan basis kultivasi tertinggi di antara mereka semua, serta yang terkuat. Karena dia telah dipaksa kembali oleh murid transformasi jiwa, mereka tidak dapat menerimanya. Long Chen menyandarkan Efil Moon di bahunya. Dia dengan dingin melihat ke arah Han Wan Chang yang terkejut dan marah. Kau hanya meter passage setengah langkah, tapi kesombonganmu melebihi ahli meter passage. Apakah ini tradisi keluarga Han Anda? Apakah Anda tidak memiliki kemampuan selain menindas orang lain? Seperti yang diharapkan, yang mudah belajar dari yang tua. Petik dua. Saat itu, Han Fei Fei juga sama, menyerang ke depan secara tirani melalui kerumunan. Ketika seseorang tidak cukup cepat menyingkir, orang-orangnya mencambuk mereka. Long Chen paling meremehkan orang-orang seperti dia. Mereka memiliki kompleks superioritas yang membuat mereka selalu menghancurkan orang lain untuk mengekspresikan kebesaran mereka sendiri. Han Wan Chang tidak pernah menyangka Long Chen menjadi begitu kuat. Meskipun dia telah menggunakan semua kekuatan dan seni magisnya, dia dipukuli oleh Long Chen. Yang paling membuatnya marah adalah Long Chen tidak bersaing dengannya dalam seni sihir. Long Chen seperti yang secara acak meretas orang dengan pedangnya. Dia tidak memberi Han Wan Chang kesempatan untuk melepaskan serangan pamungkasnya. Sayangnya, Han Wan Chang bukanlah seorang empirean yang bisa memiliki segel tangan bentuk yuan spirit untuknya. Itu akan sangat mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk menggunakan seni sihirnya. Kamu, tiba-tiba, ekspresi Han Wan Chang berubah. Dia mengeluarkan piring giyok berbentuk naga dari jubahnya, amarahnya berubah menjadi kegembiraan. Hahaha, Long Chen, kematianmu telah tiba. Han Wan Chang tertawa dengan berani saat dia menghancurkan piring batu giyok. Pilar cahaya turun dari langit, dan sosok perlahan terkondensasi. Ketika Tuan Istana melihat piring giyok berbentuk naga itu, ekspresinya berubah. Namun, dia tidak punya waktu untuk memperingatkan cuyao. Sesosok perlahan muncul di dalam pilar cahaya. Itu adalah pria parubaya berwajah persegi bermartabat dengan jubah kuning dan mahkota ungu emas. Dia besar dan berotot, matanya setajam pisau, dan rune berwarna darah mengalir di dalam pupil matanya. Sepertinya penglihatannya bisa menembus jiwa seseorang. Ketika dia muncul, rambut di sekitar tubuh Long Chen berdiri. Dia sudah tahu siapa orang ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria parubaya itu bergerak di udara, meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Dia muncul di depan Long Chen tanpa ada yang melihat bagaimana dia bergerak. Split the Heavens 6, Long Chen, yang sudah mulai mengumpulkan energi, menebas pedangnya. Huff! Pria parubaya itu mendengus dan mengangkat tangan untuk memblokir pedang Long Chen. Dia mematahkan serangan Long Chen dengan mudah hanya dengan telapak tangannya, dan Long Chen batuk setegup darah. Tubuh pria parubaya itu bergetar sedikit karena serangan Long Chen, dan dia sedikit terkejut. Namun, ekspresinya dengan cepat kembali normal. Dia mengambil langkah maju lagi, dan dunia tiba-tiba kehilangan semua warnanya, hanya menyisakan putih dan hitam. Tidak ada warna lain selain hitam dan putih. Ketika itu terjadi, semua ahli menjadi pucat karena ketakutan. Energi hidup dan mati. Ini adalah ahli Netter Passage. Hanya ahli Netter Passage yang bisa mengendalikan energi semacam ini. Petik 2 Seorang ahli Netter Passage yang maha kuasa benar-benar datang untuk menangani Long Chen secara pribadi. Semua ahli tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seorang ahli Netter Passage akan menurunkan status dan martabatnya sendiri untuk menyerang Long Chen. Harus diketahui bahwa Long Chen hanyalah murid transformasi jiwa. Untuk seorang ahli Netter Passage untuk menyerangnya meningkatkan status Long Chen dan mengubah dirinya menjadi bahan tertawaan. Pria parubaya itu tidak mengucapkan sepatah katapun. Ketika dia memanggil domain hidup dan mati, semua orang merasa hanya ada dua jenis energi yang ada di dunia ini sekarang. Satu adalah hidup, dan satu lagi kematian. Kedua energi itu berada di bawah kendali pria parubaya ini. Dalam domain ini, dia adalah dewa. Dia memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati. Tidak mungkin salah satu dari mereka bisa menolak. Long Chen benar-benar terkunci oleh energi hidup dan mati ini. Dia merasa seperti tangan tak terlihat mencengkeram tenggorokannya, dan dia bahkan tidak bisa bergerak atau menahan. Melawan berarti kematian. Ruang dibekukan. Waktu masih, pria parubaya itu dengan dingin berjalan ke Long Chen, tangan kanannya meraih leher Long Chen. Tiba-tiba, ruang bergetar, dan serangan tak terlihat dan diam datang dari belakang pria parubaya itu. Itu adalah serangan diam-diam Tang Wan R. Pria parubaya itu bahkan tidak berbalik. Tangan kirinya meraih ke belakang, dan angin dari ujung jarinya mematahkan serangan Tang Wan R. Namun, saat dia menghancurkan serangan Tang Wan R, Long Chen yang tidak bisa bergerak tiba-tiba bergerak. Tangan besar Long Chen menamparkan wajah pria parubaya itu. Suara jernih itu bergema di seluruh medan perang. Bab 1663, Netter Passage VS. Netter Passage. Itu terjadi terlalu tiba-tiba, begitu mendadak sehingga semua orang linglung. Rasanya waktu berjalan lambat saat mereka menyaksikan salah satu pemandangan paling mengejutkan dalam hidup mereka. Telapak tangan Long Chen menamparkan wajah pria parubaya itu, dan pria yang bermartabat itu dipaksa mundur beberapa langkah oleh kekuatan yang luar biasa. Adapun Long Chen, dia menggunakan kekuatan itu untuk mundur. Tepat ketika mereka berpisah, sambaran kuat dari pedang ki menebas ruang tempat pria parubaya itu baru saja. Itu seperti pedang surgawi, pedang dari langit berbintang. Serangan ini untuk mencegah serangan pria parubaya itu. Namun, itu satu langkah terlambat, karena pria parubaya itu telah ditampar kembali. Long Chen mundur selusin langkah, setiap langkahnya menyebabkan tanah runtuh di bawahnya. Meskipun dia adalah orang yang telah menamparkan pria parubaya itu, serangan balik yang dihasilkan masih sulit untuk dia tanggung. Tangan kirinya menyembunyikan sebuah paku, yang diam-diam dia simpan. Itulah yang awalnya dia persiapkan sebelum dia merasakan pedang ki. Domein hidup dan mati mungkin dapat membatasi orang lain, tetapi tidak dapat membatasinya. Dia tidak tahu apakah itu karena dia telah memasuki api penyucian, tetapi energi kehidupan dan kematian semacam ini tidak dapat mengikatnya. Sebelumnya, hanya untuk mempersiapkan diri, Long Chen telah meminta Patriark Tua, seorang Ahlineter Passage, untuk menggunakan domain hidup dan mati untuk melawannya. Saat itu, Long Chen belum bisa menggerakkan satu jaripun. Namun, kali ini berbeda. Dia tidak tahu mengapa, tetapi energi hidup dan mati ini tidak dapat mengikatnya di tempatnya. Oleh karena itu, Long Chen telah bertindak seperti dia benar-benar terikat, hanya menunggu pria parubaya itu mendekat dengan sembarangan. Pria parubaya itu benar-benar menakutkan. Long Chen telah menyiapkan paku dari gerbang raka, namun, saat dia akan menggunakannya, dia telah mengubah ide dan beralih ke tamparan yang paling dia kuasai. Long Chen menstabilkan dirinya dan mendonga untuk melihat seorang wanita berdiri di udara. Pedangnya masih bersinar dengan cahaya surgawi. Serangan itu datang darinya. Salam, Ketua Aliansi. Long Chen tersenyum ketika dia melihat wanita itu dan membungkuk dengan hormat. Dia adalah Kepala Aliansi Surga Beladiri, Ku Jianying. Dia telah menyerang untuk memaksa kembali pria parubaya itu dan menyelamatkan Long Chen. Namun, ekspresi Ku Jianying saat ini sangat aneh. Dia telah berencana untuk menyelamatkan Long Chen, tetapi tamparan Long Chen di luar dugaannya. Mati, wajah bermartabat pria parubaya itu segera dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia menunjuk satu jari. Sebuah tombak hitam dan putih ditembakkan darinya, membongkar kekosongan. Seolah-olah semua energi kosmos terkonsentrasi di dalam tombak ini, dan hukum kehidupan dan kematian berputar di sekitarnya. Pria parubaya ini akhirnya marah. Ketua aliansi, seseorang mencoba membunuh muridmu. Anda harus membela murid Anda. Petik 2. Long Chen segera mengelak di belakang Ku Jianying. Dia tahu bahwa pria parubaya ini benar-benar gila. Basis kultivasinya saat ini terlalu rendah untuk memblokir serangan ahli Netter Passage. Ku Jianying terkejut tetapi juga merasa lucu bahwa Long Chen adalah orang gila. Tamparan ini mungkin hanya mengguncang benua surga bela diri. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan selain memusatkan perhatiannya pada pria parubaya. Dia juga menyerang, menebas pedangnya yang juga memiliki energi putih dan hitam yang terjalin di atasnya. Serangan dua ahli Netter Passage bertabrakan. Ledakan energi hidup dan mati menyebabkan gelombang besar menyebar. Long Chen merasakan sedikit sakit di jiwanya, tapi dengan cepat hilang. Namun, di kejauhan, Meng Qi, Chu Yao, dan yang lainnya semua mengerang kesakitan dan jatuh dari langit. Yuan spirit mereka kesakitan seperti mereka terkoyak. Para ahli lainnya tidak lebih baik, dan mereka semua jatuh dari langit juga, memegangi kepala dan meratap. Yuan spirit mereka terluka parah. Benturan energi hidup dan mati menyebabkan gelombang kejut yang sangat merusak Yuan spirit. Untungnya, Yuan spirit mereka cukup kuat, ahli transformasi jiwa biasa akan terbunuh, kata Master Istana. Dia dan tetua istana surgawi Skywood lainnya sedang menonton dari kejauhan. Kepala istana, keduanya adalah, tanya seorang tetua muda. Dia tidak mengenali keduanya dan sangat penasaran. Mereka berdua sosok yang bisa mengguncang langit dan bumi, orang-orang dengan otoritas terbesar di dunia ini. Salah satunya adalah kepala aliansi surga Beladiri, Ku Jianying. Adapun yang lainnya, dia adalah kepala aliansi keluarga kuno, Dilong. Ini akan merepotkan, saya tidak berharap kontes Danau Giok mengganggu dua kehidupan luar biasa seperti mereka. Saya tidak tahu bagaimana masalah ini bisa diselesaikan. Jika mereka berdua benar-benar mulai berkelahi, seluruh benua surga Beladiri mungkin akan berlumuran darah, kata Master Istana dengan cemas. Ah, kalau begitu maksudmu Long Chen baru saja menamparkan kepala aliansi keluarga kuno. Seru penatua muda sebelum menutupi mulutnya. Tuan Istana menghela nafas di dalam. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa Long Chen berani melakukan apa saja, dan kemampuannya dalam menyebabkan masalah tidak tertandingi di bawah langit, sebuah eksistensi yang terus-menerus ditiru tetapi tidak pernah terlampaui, dia tidak pernah mengira Long Chen akan mencapai prestasi yang belum pernah dicapai sebelumnya. Semua sejarah. Ku Jianying, saya harus membunuhnya. Jika Anda memblokir saya, maka mulai sekarang, aliansi surga Beladiri Anda akan menjadi musuh dengan aliansi keluarga kuno saya. Dilong dengan dingin menatap Ku Jianying. Dia menggenggam lengannya di belakangnya seperti seorang kaisar yang bermartabat. Suaranya seperti drum yang bergema di udara, menyebabkan telinga orang-orang bergetar. Itu berisi kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dari saat Ku Jianying melihat Long Chen menamparkan Dilong, dia menghela nafas di dalam. Dia saat ini sedang memikirkan bagaimana menyelesaikan permusuhan ini. Bagaimanapun, aliansi surga Beladiri bersekutu dengan aliansi keluarga kuno. Dia tidak ingin menyperburuk keadaan. Namun, nada Dilong jelas merupakan semacam perintah. Itu juga memancing amarahnya. Dia adalah pemimpin dari jalan yang benar. Siapa yang berani mengancamnya? Long Chen adalah muridku. Tidak peduli kesalahan apa yang dia buat, saya, Ku Jianying, akan membantunya menanggungnya. Jika dia benar-benar jahat tanpa penebusan dan aib, saya akan membersihkan pintu saya sendiri tanpa Anda ikut campur. Namun, jika Anda memiliki seseorang yang dengan sengaja memprovokasi dan menjebaknya, maka Anda harus tahu amarah saya. Tidak peduli siapa yang harus saya lawan, saya akan mendapatkan keadilan bagi murid-murid saya. Meskipun waktu dia tahu Long Chen singkat, Ku Jianying telah hidup selama bertahun-tahun dan telah melihat berbagai macam orang. Dia segera melihat bahwa meskipun Long Chen masih memiliki kecerobohan dan temperamen masa muda, dia bukanlah orang yang tidak dapat dipercaya. Justru sebaliknya, dia adalah seseorang yang sangat layak atas kepercayaan dan keyakinannya. Ekspresi Dilong segera tenggelam. Sikap Ku Jianying jelas tidak memberikan satu inci pun. Melaporkan ke kepala aliansi, Long Chen dengan kejam membantai semua. Semua murid yang hadir dari wilayah Suan Selatan di Tanah Suci Danau Giok. Anda harus mendapatkan keadilan untuk kami. Seorang penatua berjalan, gemetar. Dia adalah master cabang selatan dari Martial Heaven Alliance. Keturunannya juga telah meninggal di Tanah Suci Danau Giok. Apakah ini benar? Ku Jianying terkejut. Long Chen secara pribadi telah mengakuinya. Bagaimana bisa itu salah? Ejek Han Wan Chang. Long Chen, apakah itu benar? Ku Jianying membentak Long Chen. Yah, kurasa, itu mungkin. Itu mungkin. Mungkin, benar. Long Chen tidak tahu bagaimana menjawab. Kamu, Ku Jianying sangat marah. Izinkan saya terlebih dahulu menyatakan bahwa mereka ingin membunuh saya, dan saya tidak punya pilihan selain melawan. Itu masih dalam batas-batas pertahanan diri. Long Chen buru-buru mengungkapkan ketidakbersalahannya. Beritahu kami dengan jelas. Tanpa senyum jahat. Marah Ku Jianying. Baru sekarang Long Chen menceritakan semua yang telah terjadi di Tanah Suci Dano Giok, termasuk jebakan yang dipasang di Sin dan Shen Bijun untuknya sejak awal. Ketika Long Chen masih berhasil melawan, Shen Bijun telah menggunakan musik iblis untuk mengendalikan ahli wilayah Suan Selatan untuk menyerang Pilferi, Tang Wan Er, dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka semua mati karena kejatuhan bintangnya. Omong kosong, kami hanya memiliki kata-kata Anda dan satu sisi cerita. Siapa yang bisa mempercayai hal seperti itu? Raung seorang ahli. Itu karena kamu tidak akan percaya padaku sehingga aku tidak mengatakan apa-apa. Namun, karena kepala aliansi memerintahkan saya, saya tidak punya pilihan. Long Chen mengangkat bahu acuh tak acuh. Kamu tak tahu malu? Kamu membunuh begitu banyak orang dan masih ingin bertindak tidak bersalah. Kau paling tak tahu malu di dunia ini. Petik 2 The Illusive Music Immortal Palace adalah salah satu pelindung benua. Mereka memiliki misi untuk melindungi benua surga bela diri, jadi bagaimana mereka bisa begitu jahat? Anda pasti mencoba membunuh seseorang untuk harta mereka dan kemudian membungkam orang lain dengan membunuh mereka. Long Chen, betapa seramnya. Jika Anda tidak mati, surga tidak akan bisa beristirahat. Petik 2 Kami menolak untuk mempercayai cerita sepihak Long Chen. Lebih jauh lagi, bahkan jika mereka dikendalikan, bagaimana Anda bisa membunuh orang yang tidak bersalah? Mereka sudah gila, tapi kau tetap membunuh mereka. Seberapa kejam hatimu? Apakah kamu manusia? Petik 2 Raungan ahli wilayah Suan Selatan melonjak dalam gelombang, masing-masing lebih keras dari yang terakhir. Apakah kamu bercanda? Mereka ingin membunuh kami. Bagaimana kita menjadi yang keji karena membunuh mereka? Anda pasti punya penyakit mental. Liu Ruan tidak bisa menahan lebih lama lagi. Pelacur, tutup mulutmu. Kita harus membunuh Long Chen sebagai pembalasan bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal itu. Jika tidak, mereka tidak akan pernah bisa beristirahat dengan damai. Long Chen harus mati. Kata-kata Liu Ruan memicu kemarahan para ahli itu lebih jauh. Saya hanya tahu bahwa berbicara secara wajar tidak ada gunanya. Itu sebabnya saya bahkan tidak mau repot-repot mencoba. Seperti yang saya katakan sebelumnya, berkelahi atau pergi. Long Chen kemudian menoleh ke Ku Jianying. Ketua Aliansi, sekarang kamu tahu apa yang terjadi. Saya tidak suka membuat masalah, tetapi saya tidak takut masalah. Tidak peduli siapa yang mencoba membunuh saya, saya akan melawan dengan kekuatan penuh saya. Saat ini, selama Anda bisa mengulur waktu orang itu untuk satu dupa, saya akan memastikan orang-orang yang berisik ini tidak pernah membuka mulut mereka lagi. Ketua Aliansi, beri aku perintah. Petik 2. Mendengar itu, para ahli mengutuk itu segera menutup mulut mereka. Rasanya seperti pisau ditekan ke tenggorokan mereka. Semua orang diam. Bab 1664, tidak ada obat. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Mereka sudah benar-benar terintimidasi oleh serangan Tang Wan R sebelumnya. Begitu di Long datang, dukungan kuat itu membuat mereka sekali lagi mulai berteriak minta kematian. Namun, begitu Long Chen mengatakan ini, mereka semua berubah menjadi hijau. Jika Ku Jianying mengikat di Long, lalu seberapa tangguh Long Chen dan yang lainnya, siapa yang bisa menghentikan mereka? Han Wan Chang bahkan tidak bisa menghentikan Long Chen, sementara Tang Wan R bahkan lebih menakutkan. Lalu ada Meng Ki, Chu Yao, Cloud, dan Liu Ruan yang belum menyerang. Siapa yang tahu kartu truth mereka? Jika mereka mulai berkelahi, jumlah mereka tidak akan menyelamatkan mereka. Itu mungkin akan menjadi kehancuran total di pihak mereka. Orang-orang yang mengutuk paling keras semuanya bisu. Jika perkelahian benar-benar dimulai, mereka takut menjadi yang pertama diincar oleh Long Chen dan yang lainnya. Bahkan sepuluh nyawa tidak akan cukup bagi mereka saat itu. Sungguh arogan sekali. Anda seharusnya beruntung karena Anda telah berada di wilayah Suan Timur selama ini, atau jika Anda datang ke wilayah Suan Tengah, Anda telah lama kehilangan nyawa Anda karena kesombongan itu. Teriak di Long. Itu benar sekali. Wilayah Suan Tengah memiliki begitu banyak orang yang sangat tidak tahu malu. Mengapa? Bahkan seorang ahli Netter Pasej secara pribadi datang untuk menyerang saya, seorang murid kecil transformasi jiwa. Meninggal karena rasa malu akan menjadi hal yang normal. Saya sangat mengagumi para ahli yang memadatkan semua basis kultivasi hidup mereka menjadi penebalan kulit mereka. Tadi, tanganku bahkan sakit hanya menamparkan kulit setebal itu. Mengagumkan? Sangat mengagumkan. Long Chen tertawa. Long Chen menatap dingin ke arah di Long. Bahkan mengabaikan apa yang telah dia lakukan di Tanah Suci Danau Giok, bagi seorang ahli Netter Pasej untuk benar-benar mengejarnya ke seluruh wilayah terlalu tidak tahu malu. Kekuatan kata-kata Long Chen tidak satu putih lebih rendah dari kekuatan tamparannya. Di Long gemetar karena marah. Giok penenang jiwa sembilan baris di Sin adalah jimat pelindung jiwa dengan tanda spiritual di Long, memungkinkan di Long untuk membuka saluran spasial melaluinya untuk meluncurkan serangan melalui ruang dan memusnahkan musuh di Sin. Namun, Di Long terlalu ceroboh di Tanah Suci Danau Giok. Dia belum mengaktifkan energi hidup dan mati untuk menutup ruang, memungkinkan Tang Wan R menyelamatkan mereka. Serangannya juga membangkitkan inti dari Tanah Suci Danau Giok, dan inti itu telah meluncurkan serangan untuk menghancurkan saluran spasial yang telah dia buat. Untungnya, Master Cabang Selatan dari aliansi keluarga kuno, Han Wan Chang, memiliki pelat giok yang dapat digunakan di Long untuk memberinya perintah langsung. Dia telah menyerbu ke sini untuk membunuh Long Chen segera, tapi dengan menyesal, Ku Jianying juga datang. Fakta bahwa dia tidak berhasil menaklukkan Long Chen dan malah ditampar wajahnya olehnya adalah penghinaan terbesar dalam hidup di Long. Dia, seorang ahline terpasej yang hebat, telah menyerang seorang murid transformasi jiwa. Itu sendiri sudah sangat memalukan. Tamparan itu bahkan lebih buruk. Sekarang kata-kata ini seperti tamparan lain di wajahnya. Bahkan dengan ketenangan di Long, pembuluh darah menonjol di dahinya. Long Chen, jangan mengatakan hal-hal sembarangan, teriak Ku Jianying. Ku Jianying sebenarnya sangat khawatir terhadap di Long. Kecuali dia tidak punya pilihan, dia lebih suka tidak bermusuhan dengannya. Di Long, ini adalah kesalahpahaman. Saya memahami karakter Long Chen, dan dia selalu meremehkan kebohongan. Saya percaya apa yang dia katakan. Lebih jauh lagi, gadis dari Pilfali itu juga bisa bersaksi untuk itu. Jika Long Chen berbohong, dia akan segera terungkap, jadi dia tidak punya alasan untuk berbohong. Meskipun membunuh para ahli itu mungkin agak kejam, pernahkah Anda mempertimbangkan apa yang akan Anda lakukan jika Anda berada di tempatnya? Dia dan istri-istrinya berada dalam bahaya. Apakah Anda akan membiarkan mereka mati di depan Anda, atau akankah Anda melindungi mereka? Jangan beritahu saya bahwa dia bisa saja beralih ke metode lain untuk memiliki kuenya dan memakannya juga. Di momen kritis semacam itu, melindungi pihaknya sendiri adalah naluri, dan itu tidak salah. Yang salah tidak terletak pada Long Chen, tapi pada Shen Bijun dan Di Sin. Di Long, seseorang dengan status dihormati seperti kamu tidak akan menolak untuk mengakuinya, kan? Ku Jianying menoleh ke Di Long. Ekspresi Di Long suram. Di Long telah melihat-lihat apa yang terjadi sebelum datang ke sini. Masalah ini benar-benar membuat Shen Bijun dan Di Sin harus disalahkan. Mereka adalah pena yang telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi Long Chen. Dengan statusnya, dia tidak bisa hanya berbohong dengan wajah botak. Namun, membuatnya mengakui bahwa masalah ini adalah kesalahan Di Sin jelas tidak mungkin. Jika dia mengakuinya, serangan sebelumnya terhadap Long Chen akan menjadi perilaku orang kecil yang tercelah. Saya masih belum jelas tentang keseluruhan rangkaian kejadian. Di Sin jatuh pingsan. Aku datang kali ini kebanyakan untuk meminta obat penawar pada Long Chen. Long Chen, jika Anda menyerahkan penawarnya dan anak saya selamat, masih ada ruang untuk membahas masalah ini. Jika anak saya meninggal, maka tidak peduli apa alasan Anda, jangan pernah berpikir untuk keluar hidup-hidup. Teriak Di Long, menunjuk ke arah Long Chen. Penawarnya. Ku Jianying dan yang lainnya terkejut. Penawar apa? Cerita Long Chen hanya mengatakan bahwa dia telah melukai Di Sin dan membuatnya melarikan diri. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang racun. Menghadapi ancaman Di Long, Long Chen tiba-tiba tertawa. Sungguh alasan yang bagus dan tidak masuk akal. Ya, itu benar-benar cukup mendominasi. Kalau begitu aku akan memberitahumu, hal ini tidak ada obatnya. Kehidupan dan kematian putra Anda hanya akan bergantung pada berapa banyak dosa yang telah dia lakukan dalam hidup ini. Selain itu, jangan tunjuk saya, karena itu sangat kasar. Selain itu, jangan anggap aku hanya sebagai pendatang baru transformasi jiwa yang tidak penting. Jika Anda memprovokasi saya, Anda akan menemukan sarang Anda terbakar abis. Petik 2. Long Chen benar-benar marah sekarang. Dia telah menahan amarahnya sejak tua ini hampir membunuhnya, dan sekarang dia mengancamnya lagi. Yang membuatnya paling marah adalah Di Long yang mengatakan, tidak peduli alasanmu. Dengan kata lain, bahkan jika di Sin yang salah, dia akan membunuh Long Chen. Dalam dunia apa itu masuk akal. Long Chen sangat marah. Jika Di Long mengatakan sesuatu lagi, dia memutuskan bahwa dia akan mengalami kesengsaraan berikutnya di markas besar aliansi keluarga kuno. Bocah, kesombonganmu melonjak. Di Long tertawa terbahak-bahak. Sepanjang hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan hal seperti itu padanya, dan seseorang itu adalah seseorang yang bisa dia bunuh dengan lambayan tangan. Long Chen, jangan main-main. Racun apa yang mempengaruhi di Sin? Jika Anda memiliki penawarnya, serahkan. Ini bukan waktunya untuk main-main. Perintah Ku Jianying. Ku Jianying tahu nama Di Sin. Dia adalah putra Di Long yang paling manja. Itu bukan hanya karena bakatnya, tetapi karena ibu Di Sin adalah sosok yang sangat besar dalam dirinya sendiri. Bahkan Di Long harus mengakui padanya. Meskipun Long Chen telah membunuh murid-murid teratas wilayah Suan Selatan, kesalahan itu berasal dari Istana Abadi Musik Ilusif. Kesalahan akan dilakukan oleh mereka. Dengan begitu, tanggung jawab Long Chen untuk masalah ini akan menyusut. Namun, jika Di Sin meninggal, masalah ini akan menjadi lebih besar sampai-sampai dia khawatir dengan konsekuensinya. Itulah mengapa dia ingin Long Chen menyerahkan penawarnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang alkemis, dan memurnikan beberapa pil racun tidaklah sulit baginya. Ketua Aliansi, benar-benar tidak ada penawarnya. Hal ini tidak saya buat. Itu adalah sesuatu yang saya peroleh di tempat yang aneh. Bahkan saya tidak tahu asal-usulnya, jawab Long Chen dengan hormat. Bagaimanapun juga, Ku Jianying adalah teman dekat orang tua itu. Long Chen menganggapnya sebagai bibi. Jika dia berani bersikap kasar padanya, lelaki tua itu akan terbang kembali dari alam Netter Passage dan memberinya pukulan. Selanjutnya, Ku Jianying juga memandangnya sebagai keluarga. Long Chen tidak takut terhadap ahli lainnya, tetapi dia harus menghormati hubungan semacam ini. Omong kosong, benda itu berisiki kematian tak terbatas yang bahkan menyerang Yuan Spirit seseorang. Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa itu? Jika Anda tidak tahu, Anda sudah lama diracun sampai mati. Raung di Long dengan marah. Dia sangat cemas. Meskipun dia sudah mengundang tabib ahli, dia belum menerima kabar tentang hasil mereka. Mereka kemungkinan besar belum menemukan cara untuk mengendalikan racun secara efektif. Jika di Long menginginkan Long Chen mati sejak awal, dia sudah lama meninggal. Yang dia inginkan adalah menangkapnya dan memaksanya menyerahkan penawarnya. Itulah yang menyebabkan dia ditampar. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berdalih tentang itu. Mendapatkan penawarnya adalah masalah yang lebih mendesak. Ku Jianying juga cemas sekarang. Ini bukan masalah bercanda. Tapi melihat penampilan Long Chen, sepertinya dia tidak berbohong. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, di mana Anda mendapatkannya. Ini-ini. Long Chen mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya kepada Ku Jianying. Ketika Ku Jianying membuka botol, ekspresinya benar-benar berubah. Ini adalah. Dia mengenali ini. Ketika dia pergi ke dunia bawah, dia telah menggunakan segel spiritual untuk menjaga ingatannya sebelum gerbang neraka. Meskipun dia belum menyeberangi danau hitam, dia telah melihat air terjun hitam di pusaran air, dan dia masih ingat ki kematian yang berasal darinya. Melihat air roh kematian ini, dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Nah, apa itu? Menuntut Dilong. Ku Jianying menyerahkan botol itu pada Dilong. Meskipun Ku Jianying tahu apa itu, dia tidak menekan Long Chen untuk mendapatkan jawaban. Dia bahkan tidak menggunakan pesan spiritual karena dia takut Dilong merasakannya. Apa ini? Bagaimana bisa itu memiliki aura kematian yang begitu pekat? Hal jahat semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh jalan yang rusak. Bicaralah, apakah Anda berkolusi dengan jalan yang rusak? Petik 2. Dilong melihat selusin tetes air roh kematian di dalam botol. Bahkan dia merasakan bahaya darinya. Tidak heran di sini tidak bisa memblokirnya. Bisakah kamu berpikir sebelum berbicara? Apakah kepalamu hanya ada untuk makan omong kosong? Bahkan jika saya ingin berkolusi dengan jalur rusak, apakah mereka akan berkolusi dengan saya? Ejek Long Chen. Permusuhannya yang besar dan tidak dapat didamaikan dengan jalur rusak sudah dikenal luas. Jalan rusak ingin membunuhnya dengan cara yang paling menyakitkan. Dia berkolusi dengan mereka adalah lelucon besar. Meskipun dia tahu bahwa sekarang jelas bukan waktunya untuk tertawa, tawa kecil masih berhasil keluar dari Tang Wan Er. Mengki dan Cu Yao sangat menderita. Ekspresi Liu Ruyan sedingin es seperti biasanya, sementara Cloud terlalu murni untuk memahami apa yang sedang terjadi. Long Chen, jangan kasar. Ku Jianying juga tertawa. Keterampilan mengutuk bocah kecil ini juga cukup luar biasa, namun dia berhasil bertahan, karena wajah Dilong berubah gelap seperti dasar pot. Mungkin istana surgawi Skywood saya dapat membantu dengan masalah ini. Di tengah suasana yang sangat canggung ini, Tuan Istana perlahan masuk. Bab 1665, Pohon Surgawi Roh Surgawi Master Istana dari Skywood Divine Palace berjalan dan membungkuk sedikit ke arah Ku Jianying dan Dilong. Baik dalam hal basis kultivasi, status, atau senioritas, dia tidak berada di level yang sama dengan mereka, jadi dia harus menyapa mereka sebagai junior. Tuan Istana, kamu punya cara. Hebat, Ku Jianying sangat senang. Selama di Sin tidak mati, banyak hal akan mudah ditangani. Saya harus berterima kasih untuk ini. Jika Anda benar-benar dapat menjamin bahwa anak saya akan baik-baik saja, saya, Dilong, akan berhutang budi kepada Anda. Ekspresi Dilong juga melembut. Tuan Istana menggelengkan kepalanya sedikit. Dia menerima botol giok dari Dilong dan mengendusnya dengan ringan. Ini bukan air yang jahat. Itu adalah sesuatu yang dipadatkan oleh energi kematian. Daripada mengatakan itu racun, akan lebih baik menyebutnya sebagai manifestasi hukum. Long Chen benar, tidak ada cara untuk menyelesaikan jenis energi ini. Istana Surgawi Skywood saya memiliki pohon Surgawi Roh Surgawi yang dapat saya pinjamkan kepada Anda. Dengan energi kehidupannya, ia dapat mengencarkan energi kematian ini. Namun, saya akan memperkirakan bahwa bahkan pohon Surgawi Roh Surgawi hanya akan mampu menekannya, sebenarnya mengusirnya akan sangat sulit. Namun demikian, saya yakin bahwa selama itu bisa ditekan, Anda punya cara sendiri untuk mengeluarkannya, kan? Petik 2 Ya, selama bisa ditekan, semuanya akan lebih mudah ditangani, kata Dilong Buru-Buru Bola tembus pandang muncul di tangan Tuan Istana. Yang mengejutkan Long Chen adalah bola kecil ini berisi ruang raksasa. Di dalamnya ada pohon. Pohon itu sangat aneh. Itu jelas pohon yang menjulang tinggi dengan hanya tiga cabang, masing-masing hanya dengan satu daun. Itu seperti anak pohon yang baru saja bertunas. Meskipun itu terbungkus dalam penghalang misteriusnya sendiri, Long Chen masih bisa merasakan energi kehidupan tanpa akhir yang datang darinya. Hanya menghirupnya dengan santai di seluruh tubuh. Ini pasti harta karun. Ini adalah pohon Surgawi Roh Surgawi. Pohon-pohon ini telah punah di benua Surga Beladiri, dan hanya Istana Surgawi Skywood saya yang memiliki tiga dari mereka tersisa. Hari ini, saya akan meminjamkan Anda satu agar Tuan Muda di Sin dapat disembuhkan lebih awal. Mari kita bertukar permusuhan dengan persahabatan. Petik 2 Alasan Tuan Istana meminjamkan di Long Pohon Surgawi Roh Surgawi ada dua. Salah satu alasannya adalah karena masalah ini telah terjadi di Skywood Divine Palace, dan sebagai tuan rumah, dia tidak bisa tidak ikut campur. Alasan lainnya adalah karena dia benar-benar tidak ingin melihat aliansi Surga Beladiri mulai melawan aliansi keluarga kuno. Jika dua kekuatan besar ini memulai pertarungan, sungai darah akan mengalir. Tidak ada yang bisa menekan jalur rusak. Benua Surga Beladiri telah memasuki era yang hebat, dan para jenius Surgawi bermunculan seperti bambu muda setelah hujan. Keberadaan yang kuat muncul pada saat yang bersamaan. Ada jalur rusak tepat di depan mereka, sementara ada juga kekuatan netral seperti ras kuno, suan bis, blood kill hole, dan banyak lagi. Mereka seperti harimau yang menunggu. Jalan benar memiliki masalah internal dan banyak masalah eksternal juga. Terima kasih banyak atas bantuannya. Setelah anak saya sembuh, saya pasti akan datang secara pribadi untuk mengucapkan terima kasih. Dilong menerima pohon surgawi roh surgawi. Dia akan pergi. Tahan, kata Ku Jianying. Apa, mungkinkah Anda ingin bertukar beberapa petunjuk dengan saya? Melihat Ku Jianying memblokirnya, kemarahan Dilong yang tertahan berkobar sekali lagi. Tidak perlu itu. Kamu hanyalah tiruan dan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangku, kata Ku Jianying dengan dingin. Saya hanya bertanya bagaimana Anda berencana menangani masalah ini. Sen Bi Jun dari ilusif musik Immortal Palace sangat jahat. Meskipun Long Chen sudah membunuhnya, bencana besar yang dialami wilayah Suan Selatan ini semuanya disebabkan oleh istana abadi musik ilusi. Apakah Anda tidak berencana meminta penjelasan dari mereka? Petik 2. Masalah tanah suci dano giyok terlalu besar. Tanggung jawab harus dipikul oleh seseorang. Jika tidak, jika hal-hal dibiarkan begitu saja, itu akan membuatnya, kepala aliansi, tampak tidak berguna. Masalah ini disebabkan oleh Long Chen, jadi tanggung jawab harus dipikul oleh aliansi surga bela diri. Itu tidak ada hubungannya dengan aliansi keluarga kuno saya. Kami hanya korban, ejek di Long. Artiku Jianying jelas. Mereka berdua harus mencari ilusif musik Immortal Palace untuk mendapatkan penjelasan. Murid merekalah yang menyebabkan ini, jadi mereka harus menerima tanggung jawab. Apakah itu kompensasi atau hanya permintaan maaf, mereka harus menindak lanjutinya. Namun, fondasi ilusif musik Immortal Palace menakutkan, dan mereka juga salah satu pelindung benua surga bela diri. Bahkan Ku Jianying tidak ingin menyinggung perasaan mereka, jadi dia ingin menarik di Long. Namun, di Long benar-benar menolak, mendorong tanggung jawab ke Ku Jianying, bahkan mengatakan bahwa dia salah. Bagaimana mungkin dia bisa menerima itu sementara dia bertindak seperti korban. Omong kosong, kita korbannya. Jangan bilang kalau posisi Long Chen dan di scene terbalik, kamu akan bilang di scene bersalah karena menyerang balik Long Chen. Bagaimana itu menjadi tanggung jawab kami? Marah Ku Jianying. Di Long dengan acu tak acu berkata, sejauh yang saya ketahui, seluruh bencana ini berasal dari Long Chen. Cinta Shen Bijun untuknya berubah menjadi kebencian. Adapun apa yang Long Chen lakukan pada Shen Bijun, siapa yang tahu. Bagaimana dia bermain dengan emosinya tidak mungkin untuk diketahui. Shen Bijun adalah salah satu dari dua murid teratas ilusif musik Immortal Palace, jadi dia jelas bukan orang bodoh. Baginya melakukan sesuatu yang sangat gila, dapatkah kamu mengatakan dengan pasti itu tidak ada hubungannya dengan Long Chen? Siapa yang percaya itu, Long Chen tidak menangani hubungannya dengan benar, melibatkan orang lain. Bahkan jika dia harus bertindak untuk membela diri untuk membunuh orang-orang itu, dia juga memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan atas kematian mereka. Adapun aliansi keluarga kuno saya dan sekte lainnya, mereka adalah korban sebenarnya. Anda dan ilusif musik Immortal Palace adalah orang-orang yang harus bertanggung jawab atas masalah ini. Saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda. Jika anak saya sembuh, maka saya akan membiarkan ini, tetapi jika sesuatu terjadi padanya, Anda harus menunggu untuk menahan amarah saya. Petik 2. Dilong menjadi tertutup Rune Surgawi. Ruang berputar di sekelilingnya saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Dilong pergi, meninggalkan semua tanggung jawab pada Ku Jianying, membuatnya mengeluarkan kutukan. Ahli wilayah Suan Selatan tidak berani bersuara. Mereka semua adalah rubah tua dan melihat bahwa ini adalah persaingan kekuasaan antara dua hegemoni besar. Mereka tahu bahwa dengan kehadiran Ku Jianying, membunuh Long Chen sebagai pembalasan untuk murid mereka adalah mustahil. Yang harus disalahkan sudah jelas. Mayoritas kesalahan jatuh ke ilusif musik Immortal Palace. Adapun Long Chen, dia sedikit disalahkan, tapi itu sangat kecil. Sedikit saja tidak cukup bagi mereka untuk menuntut kematiannya. Para ahli ini sangat marah. Murid mereka semua terbunuh, tetapi mereka tidak tahu siapa yang seharusnya mereka temukan untuk membalas dendam. Dilong telah pergi. Bahkan tanpa hadiah Ku Jianying, mereka tidak akan berani mencoba dan membunuh Long Chen. Itu murni pacaran mati. Mereka semua saling memandang. Pada akhirnya, mereka pergi dengan diam-diam. Tetap disini tidak ada artinya, karena hanya akan membuat mereka kehilangan lebih banyak muka. Kepala Aliansi, Master Cabang Selatan dari Aliansi Surga Bela Diri maju dengan hormat. Anda bisa pergi. Aku akan menangani ini. Ku Jianying mengepakkan tangannya. Iya. Pada akhirnya, semua ahli itu pergi, hanya menyisakan Ku Jianying, Master Skywood Divine Palace, serta Long Chen dan yang lainnya. Ekspresi Ku Jianying sangat gelap. Dia perlahan berbalik untuk melihat Long Chen, yang segera merasakan kedinginan dan tersenyum dengan tergesa-gesa. Ketua Aliansi, Halo, setelah beberapa bulan, kamu menjadi lebih cantik ayah. Petik 2. Long Chen berada di tengah-tengah dengan hati-hati menyedot ketika tangan Ku Jianying mengulurkan tangan seperti kilat, meraih telinganya dan memutar. Aduh, itu menyakitkan. Kepala Aliansi, itu menyakitkan. Ketua Aliansi, saya salah. Long Chen tidak tahu apa yang dilakukan Ku Jianying, tapi rasanya seperti jarum menusup telinganya. Bocah kecil, kamu tidak merasa malu menangis itu menyakitkan. Akulah yang sakit kepala. Ku Jianying mengabaikan permintaan belas kasihan Long Chen. Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, dan yang lainnya merasa lucu saat melihat Long Chen dalam keadaan yang menyedihkan untuk pertama kalinya. Ketua Aliansi, istriku ada di sana. Mereka akan iri dengan tindakan Anda yang tidak sesuai. Teriak Long Chen. Omong kosong, aku sudah cukup dewasa untuk menjadi nenek buyutmu. Selain itu, hanya berdasarkan hubungan saya dengan lelaki tua Anda, Anda harus memanggil saya Bibi. Apa yang membuat mereka iri? Marahku Jianying. Bibi, lakukan yang terbaik. Kami pasti tidak akan cemburu. Kebetulan kami ingin mempelajari teknik hebat Anda. Silakan, lanjutkan dan tunjukkan semuanya agar kita bisa belajar. Tang Wan Er segera berjalan ke depan dengan senyum bersemangat. Wan Er, aku selalu sangat mencintaimu, tapi kamu, Long Chen bahkan tidak tahu bagaimana dia seharusnya mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya. Huff, siapa yang memintamu untuk berubah-ubah? Tang Wan Er mengendus dan mengangkat hidungnya ke arahnya. Melihat Long Chen yang biasanya mengancam seperti kucing kecil di tangan Ku Jianying, Meng Ki dan yang lainnya tertawa tanpa perasaan. Seniorku, kenapa kamu tidak datang dan duduk di Skywood Divine Palace? Kata Tuan Istana. Tidak, ada banyak hal yang harus aku tangani, dan bocah kecil ini memberiku lebih banyak hal untuk dilakukan. Sial, aku kesal. Ku Jianying memutar tangannya lebih keras, membuat Long Chen berteriak lebih keras. Ku Jianying benar-benar kuat, tapi sebenarnya tidak cukup untuk membuat Long Chen begitu sengsara. Namun, Long Chen tahu bahwa karena Ku Jianying membantunya menangani masalah ini, akan lebih baik membiarkannya melampiaskan. Jika dia tidak bertindak menyedihkan, siapa yang tahu apakah dia akan beralih ke hukuman yang lebih buruk. Ku Jianying memiliki temperamen yang sama dengan orang tua itu. Jika dia bertindak terlalu jantan sekarang, dia tidak tahu apakah pantatnya akan berubah menjadi warna merah cerah atau tidak. Pria yang tahu cara menekuk dengan fleksibel adalah pria yang tepat. Tuan Istana menganggup dan berjalan ke Cu Yao. Dia merapikan sedikit rambut Cu Yao dan dengan lembut berkata, kamu anak yang baik. Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin Anda memasuki dunia yang penuh dengan darah. Petik 2. Menguasai. Anak yang baik, bayi burung itu tumbuh setiap hari disarangnya sehingga suatu hari nanti bisa melayang di langit. Cepat atau lambat hari ini akan datang. Itu adalah kesalahanku karena mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dikatakan ini. Jaga dirimu. Meskipun Anda bukan murid Istana Surgawi Skywut lagi, saya akan selamanya menjadi tuan Anda. Jika suatu hari kamu lelah, datang dan temukan aku. Meskipun Tuan Istana melakukan yang terbaik untuk mengendalikan dirinya, matanya memerah. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, air mata Cu Yao mengalir di wajahnya. Mengki dan Tang Wan R hanya bisa menghiburnya. Ayo cari tempat yang sepi jadi aku bisa menempatkanmu di tempatmu. Ku Jianying akhirnya melepaskan Longchen, tapi ekspresinya masih sangat galak. Bab 1666, Krisis Wilayah Suantimur. Mereka meninggalkan Istana Surgawi Skywut dan terbang dengan perahu terbang selama satu jam sebelum berhenti di pegunungan terpencil. Bocah, dari mana kamu mendapatkan air hitam itu? Ku Jianying memandang Longchen. Dia sangat terkejut. Dia hampir tidak percaya. Tang Wan R dan yang lainnya juga penasaran. Mereka telah melihat betapa menakutkannya air hitam itu, dan terutama Cu Yao merasa sangat takut karenanya. Itu adalah penolakan naluriah. Mereka semua menatap Longchen dengan saksama, ingin tahu. Sebenarnya, kamu tahu apa itu? Tebakanmu benar, kata Longchen. Kalau begitu maksudmu. Jangan bilang begitu, Ku Jianying segera memikirkan kemungkinan. Namun, itu lebih sulit dipercaya. Hei hei, Pak tua itu mengajakku jalan-jalan. Anda tahu bahwa pekerja keras seperti kami harus membantu satu sama lain. Petik 2 Ku Jianying mengutuk, Tua itu, dia membawa kecil sepertimu. Apakah kalian berdua ingin kehilangan nyawa? Petik 2 Meskipun Longchen masih hidup dan sehat, dia masih merasa gila bahwa Longchen telah memasuki dunia bawah dengan lelaki tua itu. Yang paling membuatnya kesal adalah, mengabaikan Longchen yang masih muda, lelaki tua itu sebenarnya setuju untuk melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Longchen, apa yang kamu bicarakan? Tanya Mengki. Bisakah saya mengatakan yang sebenarnya? Longchen menatap Ku Jianying. Mereka adalah orang-orang terdekat Anda. Apakah Anda mengatakannya atau tidak, itu dipengaruhi oleh karma Anda. Mengapa nyali Anda hanya menyusut sekarang? Dengus Ku Jianying dengan kesal. Longchen tertawa nakal dan menjelaskan bagaimana dia pergi ke dunia bawah dengan lelaki tua itu. Namun, dia tidak berani menyebutkan apapun tentang api penyucian. Tentu saja, dia juga tidak menyebut si Ekian Kian untuk menghindari Tang Wan Er memukulinya karena cemburu. Longchen tidak mengatakan berapa banyak air roh kematian yang dia miliki. Dia hanya mengatakan bahwa dia telah menggunakannya untuk melawan di Sin. Bagaimanapun, Longchen tidak peduli tentang di Sin. Dengan air roh kematian, Longchen bisa dengan mudah memainkannya sampai mati, jadi Longchen sudah menghapus di Sin dari daftar orang yang harus dia bunuh. Kalian berdua gila, Ku Jianying menggelengkan kepalanya. Dia hanya bisa memberikan evaluasi yang sesuai ini. Ketua aliansi, apakah kamu benar-benar tidak ingat apapun tentang hal-hal yang melewati gerbang neraka? Tanya Mengki. Ku Jianying menggelengkan kepalanya. Tidak, bahkan tidak sedikit pun. Meskipun aku menyegmentasikan ingatanku dengan benar dan menyegelnya menggunakan seni rahasia, sebagian besar dari mereka masih terhapus sepenuhnya. Saya telah menunjukkan kepada Anda apa yang berhasil saya pertahankan, yaitu apa yang terjadi sebelum gerbang neraka. Mungkin ini hanya semacam hukum yang tidak bisa dihentikan. Namun, bahkan ketika menyangkut hal-hal di luar gerbang neraka, jika tidak perlu, akan lebih baik jika Anda tidak menyebarkannya. Bahkan itu memiliki implikasi karma. Petik dua. Mereka semua mengangguk. Ini adalah semacam hukum di atas Tau Surgawi, hukum yang terkait dengan TKTQ hidup dan mati. Mereka harus menghormatinya. Ketua Aliansi, apakah Anda datang khusus untuk menyelamatkan saya? Memeriksa Longchen. Cih, aku bukan dewa. Bagaimana saya bisa tahu Anda akan memprovokasi bencana seperti itu? Begitu ini disebutkan, api Ku Jianying mulai menyala. Ketua Aliansi, tenanglah. Anda tidak ingin terkenamah. Mengki dan Cu Yao buru-buru mencoba menenangkannya. Melihat mereka menahan Ku Jianying, Longchen merasa bersyukur. Inilah yang harus dilakukan sebuah keluarga. Kamu anak nakal, kamu benar-benar membuatku kesal kali ini. Masalah wilayah Suan Timur bahkan belum sepenuhnya diselesaikan, tetapi Anda sudah menyebabkan hal seperti itu di wilayah Suan Selatan. Akankah kau mati jika tidak menimbulkan masalah? Ku Jianying memelototi Longchen. Tapi ini bukan salahku. Jika itu orang tua atau bahkan Anda di tempat saya, Anda akan memusnahkan para pemimpin sekte yang datang pada akhirnya, kan? Jadi saya sudah melakukannya dengan baik. Longchen mengangkat bahu tanpa daya. Meskipun dia tidak yakin tentang Ku Jianying, dia tahu bahwa jika itu orang tua, dia akan segera meledak ketika penjelasannya tidak berhasil dan membunuh semua orang itu. Berat, menurutmu aku begitu tidak masuk akal. Marah Ku Jianying. Longchen menatap Ku Jianying tanpa mengatakan apapun. Mengki, Cu Yao, dan yang lainnya juga memandangnya dengan aneh. Jelas, ketika kemarahan Ku Jianying diprovokasi, dia tidak masuk akal. Hanya ketika dia melihat ekspresi aneh itu, ekspresi Ku Jianying melembut. Saya menerima pemberitahuan dari Devil Abyss bahwa penghalang antar dunia terus melemah. Saluran di Devil Abyss perlahan terbuka. Saat waktunya tiba, kelima wilayah di Central Plains akan menghadapi serangan di waktu yang sama. Selama ada pemain bertahan, ini tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, bagaimanapun, ahli wilayah Suantimur praktis telah dimusnahkan oleh Anda. Apa yang seharusnya dilakukan oleh wilayah Suantimur untuk dipertahankan? Selanjutnya, semua sekte wilayah Suantimur terluka parah, dan ketika saya pergi untuk memperingatkan mereka bahwa mereka akan mengumpulkan pasukan mereka untuk menghadapi ras iblis, mereka mengatakan mereka tidak memiliki siapapun yang tersedia dan mampu bertempur di tingkat itu. Mereka bahkan berkata karena Dragon Blood Legion menganggap dirinya tak tertandingi, aku harus mengirim Dragon Blood Legion dan itu sudah cukup. Sial, tidak hanya bawahan langsung Martial Heaven Alliance yang bertindak seperti ini, tetapi bahkan aliansi keluarga kuno membuat alasan. Saya pergi ke sekte Suantian Dao untuk menemukan Anda, tetapi Li Tian Suan berkata Anda datang ke kontes Danau Jade. Saya memiliki firasat buruk begitu saya mendengarnya dan bergegas tepat waktu. Tapi sekarang Anda sudah benar-benar melakukannya. Tidak hanya masalah ini ada di wilayah Suantimur, tetapi bahkan wilayah Suan Selatan terluka parah. Bocah kecil, bahkan penipu jangan menipu orang seperti ini. Tapi bahkan aliansi keluarga kuno membuat alasan. Saya pergi ke sekte Suantian Dao untuk menemukan Anda, tetapi Li Tian Suan berkata Anda datang ke kontes Danau Jade. Saya memiliki firasat buruk begitu saya mendengarnya dan bergegas tepat waktu. Tapi sekarang Anda sudah benar-benar melakukannya. Tidak hanya masalah ini ada di wilayah Suan Timur, tetapi bahkan wilayah Suan Selatan terluka parah. Bocah kecil, bahkan penipu jangan menipu orang seperti ini. Tapi bahkan aliansi keluarga kuno membuat alasan. Saya pergi ke sekte Suantian Dao untuk menemukan Anda, tetapi Li Tian Suan berkata Anda datang ke kontes Danau Jade. Saya memiliki firasat buruk begitu saya mendengarnya dan bergegas tepat waktu. Tapi sekarang Anda sudah benar-benar melakukannya. Tidak hanya masalah ini ada di wilayah Suan Timur, tetapi bahkan wilayah Suan Selatan terluka parah. Bocah kecil, bahkan penipu jangan menipu orang seperti ini. Petik 2. Ku Jianying memiliki perut yang penuh dengan api tetapi tidak berdaya karenanya. Dia hanya bisa menyalahkan nasib malangnya sendiri. Bagaimana dia bisa berakhir dengan bawahan yang merepotkan. Tidak hanya elit wilayah Suan Selatan yang dimusnahkan, tetapi Long Chen juga menamparkan wajah Dilong. Saat ini, Dilong tidak punya waktu untuk repot dengan Long Chen karena dia terburu-buru untuk menyelamatkan putranya, tetapi begitu dia punya waktu, dia pasti akan kembali. Bagaimanapun, dia adalah ahli nether passage dan pemimpin aliansi keluarga kuno. Setelah ditampar, jika dia tidak membunuh Long Chen, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan kamarnya dengan kepala terangkat lagi. Memikirkan hal itu, Ku Jianying memiliki keinginan untuk mati. Satu lubang masih harus diisi sebelum Long Chen memberinya yang baru. Saya tidak akan menerima tanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayah Suan Selatan. Itulah masalah Shen Bijun, jadi Anda harus menyerahkannya pada istana abadi musik ilusi. Adapun wilayah Suan Timur, bisakah saya mengajukan satu pertanyaan? Jika aku bisa menangani ras iblis yang menyerang sendirian, semua imbalan untuk melakukannya akan menjadi milikku, benar. Begitu Long Chen menyebutkan hadiah, matanya mulai bersinar. Dia saat ini membutuhkan banyak uang untuk membangun kembali sekte Suan Tian Dao. Melihat ekspresi tidak bermoral itu, dengan matanya yang secara praktis bersinar seperti kristal roh, Ku Jianying mendengus, jika kamu bisa menangani ras iblis sendiri, maka semua hadiah dari wilayah Suan Timur akan pergi kepadamu. Tapi Anda tidak memiliki kemampuan itu. Petik 2 Betulkah? Bahkan jika saya tidak cukup, saya masih memiliki legion dragon blood saya. Kami pasti bisa mengatasi musuh manapun. Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri. Kamu berpikir terlalu sederhana, benua surga bela diri mungkin telah memasuki era yang hebat, tetapi ini adalah reaksi berantai. Sisi ras iblis juga memasuki era hebat mereka. Sementara pihak kami mendapatkan para ahli berbondong-bondong, pihak mereka juga tumbuh dalam kekuatan. Ras iblis pasti membangkitkan orang-orang jenius yang kuat. Selain itu, letusan devil abis ini belum pernah terjadi sebelumnya. Anda tahu tentang jurang iblis Sekte Suantian Dao? Benar. Itu hanya satu saluran yang diberikan kepada Sekte Suantian Dao Anda untuk dipertahankan. Semua sekte besar memiliki cabangnya sendiri yang mereka lindungi. Puluhan ribu sekte bekerja sama, menyebarkan ras iblis dan memblokir mereka. Namun, tidak ada cara untuk mengendalikan letusan yang akan datang. Anda harus turun ke saluran utama untuk bertarung. Jika pasukan ras iblis berhasil keluar dari saluran, pakar bintang kehidupan akan dapat membunuh mereka, dan ada juga formasi yang hadir untuk menghentikan mereka. Namun, hanya ahli transformasi jiwa dan di bawahnya yang dapat masuk ke saluran tersebut. Sepuluh ribu prajurit Dragon Blood Anda hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan pasukan ras iblis yang tak ada habisnya. Anda tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Alasan Sekte ini menolak untuk membantu pasti memiliki bayangan pil vali di belakangnya. Mereka memilih untuk menonton di pinggir lapangan sehingga mereka bisa tertawa sementara pasukan iblis menyerang melewati Anda di saluran utama, dan sekarang Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu. Katakan padaku, apakah kamu meminta pemukulan? Sepuluh ribu prajurit Dragon Blood Anda hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan pasukan ras iblis yang tak ada habisnya. Anda tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Alasan Sekte ini menolak untuk membantu pasti memiliki bayangan pil vali di belakangnya. Mereka memilih untuk menonton di pinggir lapangan sehingga mereka bisa tertawa sementara pasukan iblis menyerang melewati Anda di saluran utama, dan sekarang Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu. Katakan padaku, apakah kamu meminta pemukulan? Sepuluh ribu prajurit Dragon Blood Anda hanya setetes dalam ember dibandingkan dengan pasukan ras iblis yang tak ada habisnya. Anda tidak tahu betapa menakutkannya mereka. Alasan Sekte ini menolak untuk membantu pasti memiliki bayangan pil vali di belakangnya. Mereka memilih untuk menonton di pinggir lapangan sehingga mereka bisa tertawa sementara pasukan iblis menyerang melewati Anda di saluran utama, dan sekarang Anda benar-benar mengatakan hal seperti itu. Katakan padaku, apakah kamu meminta pemukulan? Petik 2 Ketua Aliansi, aku tidak tahu apa itu pasukan ras iblis, tapi poin utamanya adalah uang. Selama ada uang, Anda dapat yakin bahwa saya dapat menangani sisi wilayah Suantimur. Saya jamin bisa menanganinya dengan sempurna, kata Long Chen dengan percaya diri. Betulkah? Ku Jianying sedikit terkejut melihatnya begitu percaya diri. Dia tidak lagi cemberut. Bagaimana mungkin aku berani berbohong padamu? He he, bagaimanapun, sebagai keluarga, Anda harus tahu bagaimana membalas saya karena menangani seluruh wilayah Suantimur. Petik 2 Bocah kecil, siapa keluargamu? Namun, jika Anda benar-benar bisa mengatasinya sendiri, maka saya jamin akan memberi Anda hadiah berdasarkan berapa banyak makhluk iblis yang Anda bunuh. Janji Ku Jianying Bagus, kalau begitu lihat saja. Aku akan menangani ini dengan sangat sempurna sehingga Eh, tentang itu, aku sedikit kekurangan uang akhir-akhir ini. Bisakah kau memberiku sedikit uang muka untuk hadiah itu? Long Chen dengan malu-malu tersenyum dan mengulurkan tangan. Enyahlah, Anda bahkan belum melakukan apa-apa, dan Anda menginginkan hadiah. Seolah-olah. Ku Jianying menamparkan tangan Long Chen, menyebabkan Mengki dan yang lainnya tertawa. Baiklah, kamu harus kembali ke wilayah Suantimur dan mempersiapkan dirimu untuk meletusnya Devil Abyss. Saya akan melakukan perjalanan ke ilusif musik Immortal Palace. Saya harus bertanya apa sebenarnya yang mereka lakukan. Ketika dia menyebutkan Istana Abadi Musik Ilusi, ekspresi Ku Jianying tenggelam lagi. Bab 1667, Bahaya Mendadak. Ku Jianying pergi. Hal-hal seperti bertahan melawan invasi ras iblis adalah tanggung jawab aliansi surga beladiri. Ini adalah konvensi yang diikuti selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, sekarang ada masalah. Itu karena perpecahan antara aliansi surga beladiri dan aliansi keluarga kuno. Penyebab utama patah tulang ini adalah Long Chen. Terakhir kali, kedua belah pihak mulai menjadi tidak bahagia setelah konvensi pembantaian naga. Saat itu, karena pilvali menarik senar di belakang layar, meskipun keduanya tidak memulai perkelahian, celah di antara mereka telah terbentuk. Adapun saat ini, bahkan dua hegemoni besar seperti Dilong dan Ku Jianying telah bertatap muka. Aliansi keluarga kuno mungkin berhenti mendukung benua surga beladiri karena itu. Ini semua disebabkan oleh Sen Bijun. Ku Jianying pasti harus pergi bercakap-cakap dengan istana abadi musik ilusi. Begitu Ku Jianying pergi, Long Chen dengan patuh menggunakan perahu terbang untuk melakukan perjalanan menuju wilayah Suan Timur. Namun, sekarang ada satu orang yang hilang. Liu Ruan telah kembali ke ruang spiritual Cuyao. Tidak diketahui apakah itu karena dia tidak suka melihat Long Chen sehingga dia pergi. Mengki, Cu Yao, Tang Wan Er, dan Cloud semuanya berbicara dan tertawa. Cloud memegangi lengan Long Chen. Cloud baru saja belajar bagaimana bertransformasi dan masih belajar bagaimana umat manusia bercakap-cakap. Terkadang, dia tiba-tiba mengatakan sesuatu yang aneh yang membuat mereka tertawa. Cloud akan sering tersipu dan mencoba mendengarkan lebih banyak. Long Chen, aku mendapatkan warisan angin. Prestasi masa depan saya tidak akan ada batasnya, jadi Anda harus memperlakukan saya sedikit lebih baik di masa depan sehingga saya menjaga Anda. Tang Wan Er tiba-tiba menepuk bahu Long Chen dengan sikap riang, terlihat seperti dia bukan lagi Tang Wan Er yang lama. Tang Wan Er jelas telah kehilangan kebencian lamanya yang tertekan dan mendapatkan kepercayaan diri serta optimisme. Ini adalah hasil dari kekuatannya yang meningkat. Apakah begitu? Karena seorang pahlawan wanita telah membuka dadanya untukku, aku tidak akan sopan. Long Chen tertawa nakal dan memeluk Tang Wan Er. Apa yang sedang kamu lakukan? Teriak Tang Wan Er. Saya mengungkapkan bagaimana orang harus berbicara dari hati, kata Long Chen sambil tertawa. Lalu, kamu menyentuh. Hatiku, cepat dan lepaskan. Petik 2 Meskipun dia telah melakukan tindakan intim yang sama dengan Long Chen, itu dilakukan secara pribadi dan tentu saja tidak di siang hari bolong dengan menonton Mengki, Chu Yao, dan Cloud. Seluruh tubuhnya terasa lembut karena dia tidak tahu bagaimana melawan. Serigala jahat yang sebelumnya mengintimidasi sekarang telah menjadi kelinci kecil yang lucu. Tang Wan Er semerah apel saat dia melarikan diri. Chu Yao dan Mengki juga merah. Mereka mengutuk Long Chen karena menjadi nakal dan melakukan sesuatu yang sangat tidak bermoral. Long Chen tertawa, sangat senang dengan dirinya sendiri. Dia akhirnya membalas dendam. Ketika Ku Jianying menghukumnya, Tang Wan Er tampak sangat senang. Sekarang dia akhirnya mengambil keuntungan kembali. Dia menemukan bahwa ketika datang ke wanita, selama dia cukup tidak tahu malu, dia pasti tidak akan dirugikan. Long Chen, jangan main-main. Cloud masih anak-anak, dan itu siang bolong, tegur Mengki. Siang hari yang cerah. Mengki, apakah kau memberitahuku bahwa tidak apa-apa di malam hari? Long Chen tertawa jahat. Mengki, Chu Yao, dan Tang Wan Er semuanya memerah saat melihat ekspresi mesumnya. Long Chen, dasar. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu malu? Mereka bertiga mengangkat tinju mereka pada saat yang sama dan memberi Long Chen beberapa pukulan. Long Chen tertawa, sangat senang dengan dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa tidak tahu malu? Lihatlah pegunungan dan air yang bagus, awan putih di langit. Dengan wanita cantik di sampingku, bukankah wajar untuk mulai berfantasi? Long Chen tertawa. Tanpa diduga, begitu dia mengatakan ini, Tang Wan Er segera berubah menjadi bermusuhan dan memelototinya. Bocah kecil, seperti yang diharapkan, kamu memikirkan wanita lain. Apa yang kamu bicarakan? Tanya Long Chen yang terkejut. Kamu pikir kamu bisa menipu saya? Anda jelas menyukai Han Fei Fei itu. Mungkinkah Anda begitu menyukainya sehingga meskipun dia sudah mati, Anda masih memikirkannya? Bicaralah, mengapa Anda ingin berfantasi tentang dia? Tang Wan Er mencengkeram Long Chen dengan ganas. Long Chen hampir batuk darah. Dia baru saja mengatakan sesuatu secara acak, dan Tang Wan Er akhirnya menghubungkannya dengan Han Fei Fei. Dari mana itu datang? Meng Ki dan Chu Yao tertawa. Mereka tahu Tang Wan Er dengan sengaja mencari masalah untuk Long Chen. Setelah tertawa, Tang Wan Er tiba-tiba bertanya, Long Chen, kamu bilang kamu punya metode untuk meningkatkan Yuan Spirit kita. Benar atau tidak, kami juga menginginkan Yuan Spirit yang kuat seperti milik Anda. Petik 2 Ketika roh Yuan Long Chen disebutkan, mereka semua menatapnya dengan iri. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Yuan Spirit Long Chen keluar dan bertarung. Dia benar-benar melawan item surgawi dengan tangan kosong. Hei hei, biar ku tunjukkan sesuatu. Long Chen menutup jendela kapal terbang dan mengeluarkan batu besar. Ketika mereka melihat batu itu, Meng Ki adalah orang pertama yang berteriak kaget. Energi jiwanya adalah yang terkuat, jadi dia bisa langsung merasakan kekuatan spiritual yang luas di dalam kristal berwarna darah ini. Kekuatan spiritual itu tidak terbatas seperti laut, dan kemurniannya telah mencapai semacam puncak. Bahkan kekuatan spiritualnya sendiri mulai melonjak karena sedekat ini dengannya. Energi jiwanya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda bangkit bahkan tanpa mencoba menyerapnya. Apa? Apa ini? Meng Ki kaget dan senang. Kekuatan spiritual di dalam batu ini sebenarnya bisa diserap tanpa ada perlawanan. Ini sangat besar bagi Meng Ki. Harus diketahui bahwa kekuatan spiritual seseorang biasanya harus ditingkatkan secara pasif. Itu terutama didasarkan pada bakat alami seseorang. Kerja keras memiliki batas dalam hal kekuatan spiritual. Harta alam yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang sebanyak ini sangat langka. Pengecualian adalah hal-hal dari jalan rusak, yang dibuat dengan mengekstraksi jiwa orang lain. Namun, menyerapnya juga menghasilkan jumlah kebencian yang mengerikan. Saat energi jiwa Anda meningkat, Anda juga akan menjadi haus darah dan gila. Jadi meningkatkan kekuatan spiritual seseorang terlalu sulit. Kekuatan spiritual adalah fondasi utama untuk memelihara roh Yuan. Seseorang dengan kekuatan spiritual yang lemah tidak mungkin memiliki Yuan spirit yang kuat. Bagaimanapun, ukuran air menentukan seberapa besar ikan bisa dibesarkan. Tidak ada yang namanya paus yang dibesarkan di wastafel. Ini adalah batu jiwa darah. Aku mendapatkannya dari Neterward. Longchen telah menyimpan informasi ini kembali dari Ku Jianying. Bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi terkadang ketika dia akan mengatakan hal-hal tertentu, dia akan merasakan ketidaknyamanan yang samar-samar. Dia menduga bahwa itu mungkin melibatkan semacam karma. Namun, dia tidak merasakan bahaya yang serupa ketika datang ke Mengki dan yang lainnya, jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Kekuatan spiritual di dalam seluas lautan. Itu akan memungkinkan kita untuk meningkatkan kekuatan spiritual kita secara keseluruhan. Itu akan membuat serangan kita semakin tajam, kata Tang Wan R bersemangat. Jika itu hanya masalah peningkatan kekuatan spiritual, saya tidak akan mengambil risiko untuk mendapatkannya. Batu jiwa darah ini adalah satu-satunya harta yang dapat memungkinkan seseorang untuk mengganti roh yuan mereka. Energi di dalamnya terbagi antara darah dan jiwa, namun setelah dibersihkan dan dimurnikan, kedua jenis energi ini dapat langsung diserap tanpa cacat sedikitpun. Selama Anda memiliki cukup yuan spiritual, dengan menyerap dua jenis energi ini, Anda dapat mengimbangi esensi, ki, dan jiwa Anda untuk meningkatkan yuan spirit Anda. Bisa dikatakan bahwa Blood Soul Stone ini adalah harta yang menentang surga, kata Longchen. Untuk batu jiwa darah ini, Longchen hampir kehilangan nyawanya. Informasi tentang itu adalah sesuatu yang diajarkan si Ekian Kian padanya. Bidang bintang al-devilnya menghasilkan benda ini, jadi dia punya banyak pengalaman dengannya. Kembalikan yuan spirit kita, lalu bisakah yuan spirit kami menjadi sekuat milik Anda? Tanya Tang Wan R. Saya tidak tahu. Itu akan didasarkan pada batasan masing-masing orang, kata Longchen jujur. Kembali ketika si Ekian Kian hadir, dia telah menanyakan pertanyaan itu, dan jawabannya adalah bahwa mengondensasi yuan spirit untuk kedua kalinya akan membuatnya mencapai kondisi sekuat mungkin. Namun, dengan kata lain, itu berarti itu akan memungkinkan yuan spirit tumbuh hingga batasnya. Sebuah pohon bisa tumbuh hingga 300 meter, tetapi bunga matahari tidak mungkin mencapai ketinggian yang sama tidak peduli berapa kali Anda mencoba menanamnya. Jadi karena bakat bawaan setiap orang berbeda, itu akan didasarkan pada potensi mereka. Ah! Nah, ketika saya memadatkan yuan spirit saya, saya memiliki 8.700.000 rune primordial. Bukankah itu berarti batas saya tidak akan jauh lebih tinggi? Tang Wan R tidak bisa menahan kekecewaan. 8.700.000 adalah angka yang mengejutkan, tetapi di samping Tang Wan R adalah cuyao yang memiliki jiwa yang lebih kuat dan telah memadatkan 19 juta rune. Adapun Meng Ki, dia bahkan lebih menakutkan, setelah memadatkan 47 juta rune. Di antara mereka bertiga, jiwa Tang Wan R adalah yang paling lemah. Tidak hanya itu, tetapi basis kultifasinya, kekuatan tempur, dan yuan spirit adalah yang terlemah di antara mereka, membuatnya merasa rendah diri. Itulah mengapa Meng Ki memanggil Long Chen untuk memastikan bahwa Tang Wan R bisa mendapatkan warisan angin apapun yang terjadi. Kalau tidak, itu mungkin akan membentuk iblis hati dalam dirinya. Namun, meskipun dia telah memperoleh warisan angin, memiliki yuan spirit yang lemah masih membuat Tang Wan R tidak senang. Meng Ki merasakan itu dan mengubah topik pembicaraan. Long Chen, berapa banyak rune primordial yang Anda miliki saat Anda memadatkan yuan spirit Anda? Saya, saya malu untuk mengatakannya. Petik 2. Beritahu kami, kami tidak takut menerima dampak. Meng Ki mengedipkan mata, artinya jelas. Membuat ketiganya menerima dampak jauh lebih baik daripada hanya Tang Wan R yang merasa rendah diri. Yah, yang terpenting adalah mereka benar-benar ingin tahu tentang berapa banyak rune yang telah dikondensasi oleh Long Chen. Long Chen mengacungkan jempol ke dalam Meng Ki. Yuan spirit ku tidak memiliki rune primordial sebanyak itu. Sebenarnya agak memalukan untuk mengatakannya. Saat itu, saya tidak terlalu percaya diri dan hanya memadatkannya secara acak. Sekarang saya menyesal. Saya seharusnya mencoba untuk memadatkannya lebih banyak, Long Chen dengan menyesal. Ah, Anda tidak menggunakan kekuatan penuh Anda saat itu. Apakah kamu bodoh? Bagaimana Anda bisa ceroboh ketika sampai pada sesuatu yang besar seperti memadatkan yuan spirit? Tanya Tang Wan R. Artinya Ki tersenyum sedikit. Dia memahami Long Chen terlalu baik, dan seperti yang diharapkan, Long Chen mengangkat bahu dan tanpa daya berkata, Saat itu, saya merasa 1 miliar 80 juta rune primordial sudah cukup, jadi saya berhenti mencoba. 1 miliar, dan 80 juta, meskipun Meng Ki sudah siap, bahkan dia tercengang dengan nomor ini. Tang Wan R tertegun, dan dia tiba-tiba mengalahkan Long Chen. Anda, Anda mempermainkan saya. Mereka di tengah-tengah tertawa saat kapal terbang itu berguncang. Mereka telah memasuki medan perang kuno. Fluktuasi spasial tumbuh. Long Chen, ada apa? Meng Ki tiba-tiba menyadari bahwa tatapan Long Chen telah menajam. Cahaya itu agak menakutkan. Seseorang sedang menunggu kita. Long Chen menghentikan kapal terbang dan terbang keluar. Menuju ruang kacau di sekitarnya, dia berteriak, Dilong, menurutku kamu tidak begitu antusias untuk mengirim dirimu langsung kepadaku. Bab 1668, menipu ahli Netter Passage sampai mati. Meng Ki dan yang lainnya terkejut. Mereka buru-buru melihat sekeliling. Namun, yang mereka lihat hanyalah ruang yang kacau. Tidak mungkin untuk melihat apapun. Tempat ini adalah medan perang kuno. Lingkungan sekitarnya selalu seperti ini. Mereka tidak merasakan sesuatu yang aneh. Haha, kecil, kamu cukup waspada. Suara Dilong terdengar. Ruang berputar, dan Dilong muncul di depan kapal terbang. Meng Ki dan ekspresi yang lainnya berubah. Mereka tidak menyangka Dilong akan menunggu mereka di sini. Ku Ji Anying telah memberi tahu mereka untuk berhati-hati sebelum pergi. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa hanya karena mereka kuat, mereka dapat menantang ahli Netter Passage. Dunia Netter Passage yang sebenarnya jauh lebih kuat dari Netter Passage setengah langkah. Ada jurang pemisah yang tidak bisa disilangkan di antara keduanya. Bahkan jika Long Chen bisa mengalahkan Netter Passage setengah langkah Han Wan Chang, dia masih akan mati untuk Dilong. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Namun, siapa yang mengira Dilong akan muncul di jalan mereka tepat setelah Ku Ji Anying pergi? Mereka langsung jatuh ke dalam situasi kematian yang pasti. Tua, kamu juga tidak buruk. Anda benar-benar mendorong semua tanggung jawab ke senior Ku Ji Anying sehingga dia akan dipaksa untuk pergi ke Istana Abadi Musik Ilusif. Adapun kami, kami harus buru-buru kembali ke wilayah Suan Timur untuk menangani letusan Devil Abyss. Saya kira Anda telah mempercayakan seseorang untuk mengirim pohon surgawi roh surgawi kembali, sementara hilangnya Anda hanya untuk membodohi kami, benar. Kata Long Chen acuh tak acuh. Long Chen tidak merasa terlalu penasaran untuk menemukan Dilong menghalangi jalan mereka. Dia telah menamparkan wajah Dilong. Dengan pohon surgawi roh surgawi, Dilong tidak merasa was-was lagi. Selama dia diberi kesempatan, dia pasti akan memastikan bahwa Long Chen lenyap dari dunia ini. Menjadi pintar tidak ada gunanya. Hari ini, kamu pasti akan mati. Petik 2. Dilong mengambil satu langkah sebelum membanting telapak tangan ke Long Chen. Riak hitam dan putih menyebar darinya saat ruang ini dipenuhi dengan energi hidup dan mati. Seolah-olah, kehidupan dan kematian segala sesuatu di domain ini berada di bawah kendalinya. Dilong masih memiliki satu lengan di belakang punggungnya. Serangannya tampak mudah, namun, ada kekuatan mengerikan yang terkondensasi di dalam telapak tangannya. Bahkan klon berani menjadi sombong. Long Chen memanggil cincin surgawi dan baju besi pertempurannya. Dia menebas evil moon di Dilong. Split the heavens enam. Ini langkah yang bagus, tapi sayangnya penggunanya terlalu lemah. Dilong tersenyum jijik. Gerakannya tidak berubah sama sekali, dan dia memblokir serangan Long Chen dengan serangan telapak tangan sederhana. Ledakan. Long Chen merasa seperti pedangnya telah mendarat di atas bintang. Lengannya gemetar, dan dia batuk setegup darah. Huff, anak cuek, kekuatan yang bisa dikendalikan oleh ahli netterpasej bukan lagi hanya energi, tapi hukum. Dengan kekuatanmu yang menyedihkan, bagaimana kamu bisa memblokir saya? Bodoh sampai puncaknya. Petik dua. Meskipun itu yang keluar dari mulutnya, Dilong sebenarnya sedikit terkejut. Telapak tangannya seharusnya menghancurkan Long Chen berkeping-keping, hanya menyisakan Yuan spiritnya. Kekuatan tubuh fisik Long Chen adalah sesuatu yang belum pernah disaksikan Dilong sebelumnya. Tubuh Dilong bergetar, dunia menjadi gelap dan kemudian tiba-tiba menjadi cerah. Dilong muncul tepat di depan Long Chen, tampak seperti penguasa dunia ini. Telapak tangannya tidak bisa dihindari. Ruang telah sepenuhnya dikompresi, wilayah hidup dan matinya berada pada kekuatan penuh, mengunci Long Chen. Long Chen dengan liar memuntahkan darah, dan Efil Moon terlempar keluar dari cengkramannya. Dia akhirnya mengalami teror para ahli netterpasej. Ku Jianying benar, mereka benar-benar bukan sesuatu yang saat ini bisa dialawan. Kaulah yang bodoh sampai ke puncak. Rasakan tinjuku. Petik 2. Mata Long Chen memerah saat dia melepaskan semua kekuatannya menjadi pukulan. Tidak penting. Dilong memandang perjuangan ranjang kematian Long Chen dengan jijik. Ada celah yang tidak bisa disilangkan di antara mereka. Tidak peduli seberapa Long Chen berjuang, itu tidak berguna. Tinju Long Chen bertemu dengan telapak tangan Dilong. Akibatnya, lengan Long Chen berubah bentuk, membobol segmen yang tidak diketahui jumlahnya. Dia dengan liar batuk darah dan menabrak tanah. Dilong hendak mengatakan sesuatu setelah mengirim Long Chen terbang ketika ekspresinya benar-benar berubah. Semburan rasa sakit datang dari telapak tangannya, dan dia melihat paku hitam di dalamnya sekarang. Hahaha, Dilong, bagaimana rasa paku ini? Setengah dari tulang Long Chen patah, tapi dia masih tertawa terbahak-bahak. Dia sengaja terlihat seperti gila untuk memancing Dilong untuk menyerang. Paku telah disembunyikan di tangannya, dan dia melepaskannya begitu dia bertemu dengan telapak tangan Dilong. Dilong adalah seorang ahli Neter Passage, dan ini adalah domain hidup dan mati. Semuanya di sini berada di bawah kendalinya, dan tidak ada tindakan Long Chen yang bisa lepas dari akal sehatnya. Namun, paku ini tidak mengeluarkan fluktuasi apapun. Dilong tidak merasakannya dan telah dipukul. Ini adalah, Dilong terkejut. Darahnya menjadi hitam dalam sekejap mata. Dia juga terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya kaku. Mengki, Chu Yao, dan yang lainnya juga tercengang. Mereka melihat seluruh tubuh Dilong menjadi hitam. Dia memancarkan aura kematian yang kuat, dan semua vitalitasnya memudar. Apa ini? Dilong sangat marah. Dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah melihat senjata tersembunyi yang begitu menakutkan. Rahangnya tiba-tiba retak dan jatuh dari kepalanya. Itu mendarat di tanah, berubah menjadi debu hitam. Idiot, apa menurutmu aku akan memberitahumu? Ejek Longchen. Tapi sebenarnya, dia juga kaget. Dia tahu bahwa paku dari gerbang neraka ini pasti menakutkan. Bagaimanapun, ketika dia secara tidak sengaja memotong hanya lapisan luar kulitnya, sampai-sampai dia bahkan tidak berdarah, jarinya langsung berubah menjadi hitam pekat. Jika bukan karena Evil Moon memotong jarinya, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Dia tidak menyangka bahwa bahkan seorang ahli Netter Passage tidak akan berdaya melawannya. Dia mengira itu hanya akan menyebabkan masalah pada Dilong dan memberi Longchen kesempatan untuk lari. Namun, bahkan Netter Passage tidak dapat bergerak setelah tertusuk paku ini. Hanya dalam nafas, tubuh Dilong menjadi tertutup retakan, dan tubuhnya jatuh ke tanah sepotong demi sepotong, berubah menjadi debu hitam. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Raung Dilong. Dia mencoba untuk berjuang, tetapi dia bahkan tidak bisa bergerak saat tubuhnya hancur. Yuan spiritnya juga tidak bisa melarikan diri. Matanya berangsur-angsur menjadi hitam seperti batu bara. Dengan keras, tubuh Dilong meledak, berubah menjadi debu. Cuyao buru-buru memanggil perisai kayu untuk melindungi semua orang. Namun, tindakan ini tidak berguna. Debu yang dihasilkan dari tubuh Dilong tidak memiliki kekuatan membunuh. Itu seperti debu biasa. Sial, jika aku tahu paku itu sangat menakjubkan, aku akan memikirkan cara untuk merobohkan seluruh pintu. Melihat Dilong benar-benar terbunuh oleh satu gerakan ini, Long Chen tidak bisa membantu tetapi menamparkan kakinya sendiri dengan menyesal. Jika dia memiliki ribuan paku ini, bukankah dia tidak tertandingi di benua surga bela diri? Tepat pada saat ini, suara Evil Moon terdengar di benak Long Chen. Lelucon macam apa itu? Hanya mengambil satu paku hampir membuat Anda kehilangan nyawa. Anda sudah melupakan pelajaran Anda sejak saat itu. Lebih jauh lagi, paku itu mungkin kuat, tetapi membutuhkan seorang musuh yang idiot agar bisa efektif. Dia ceroboh, itulah satu-satunya alasan Anda berhasil memukulnya dengan paku. Jika dia tidak begitu sombong, Anda tidak akan pernah bisa mendaratkan paku di tubuhnya. Jika paku tidak mendarat, itu tidak ada artinya. Ditambah, itu hanya tiruannya, bukan tubuh aslinya. Baik kekuatan dan rasa bahayanya kurang dibandingkan dengan tubuh aslinya. Jika itu adalah tubuh aslinya di sini, maka tidak peduli seberapa baik Anda merencanakan, dia akan merasakan bahaya dan Anda tidak akan bisa menyerangnya. Pada akhirnya, benda ini adalah benda luar. Anda harus mempertimbangkan bagaimana meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Sudah lama sekali, tetapi basis kultivasi Anda belum maju sama sekali. Tahun berapa Anda berencana untuk maju ke Lifestar? Petik 2 Suara Evil Moon semakin membuat frustrasi. Selama basis kultivasi Long Chen tidak mencapai ranah bintang kehidupan, dia tidak akan bisa membuka segelnya. Itulah yang paling diinginkannya. Apa aku tidak sibuk? Baik, saya tahu. Ketika saya kembali, saya akan segera memperbaiki beberapa pil untuk diolah. Long Chen benar-benar merasa bahwa dia harus meningkatkan kekuatannya. Kecepatan kultivasinya terlalu lambat. Mereka kembali ke kapal terbang dan melanjutkan perjalanan melalui medan perang kuno. Ketika Mengki bertanya tentang asal muasal paku itu, dia tidak bisa menahan keringat ketika dia mendengar ceritanya. Dia memandang Long Chen seperti dia adalah monster. Mengambil paku dari gerbang neraka, itu pasti bukan sesuatu yang dilakukan orang waras. Hanya Long Chen yang akan melakukan hal seperti itu. Mereka dengan hati-hati maju karena ruang di sekitar mereka bergetar lebih hebat. Mereka samar-samar bisa mendengar raungan yang menakutkan dan merasakan pertempuran sengit bertahun-tahun yang lalu. Ada roh-roh jatuh yang tak terhitung banyaknya di sini. Bahkan Long Chen merasa kedinginan. Ada banyak catatan tentang medan perang ini, semuanya mengatakan hal yang berbeda. Ras kuno, jalan yang benar, binatang suan, dan bahkan jalan yang rusak memiliki catatan sejarah leluhur mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran kuno ini, tetapi catatan itu tidak cocok. Medan perang ini disegel, dengan hanya satu jalur yang melewatinya. Tidak ada yang berani benar-benar memasuki medan perang. Medan perang kuno selalu menjadi keberadaan yang misterius. Tepat ketika Long Chen mengendalikan kapal terbang untuk maju dengan hati-hati, saluran di depan meledak, dan kerangka besar menghalangi jalan mereka. Itu seperti gunung raksasa yang mengambang di langit, menutupi matahari. Bab 1669, Furious di Long. Kerangka besar muncul di langit, memancarkan tekanan tirani yang menyebabkan Long Chen dan yang lainnya melompat kaget. Mereka buru-buru menghentikan kapal terbang itu. Ini adalah satu-satunya jalan melalui medan perang kuno. Tidak ada jalan lain. Jika mereka menyimpang dari jalan ini, mereka akan tersesat di medan perang yang sangat besar dan tidak pernah menemukan jalan keluar. Desas-desus adalah bahwa medan pertempuran kuno adalah hasil dari para ahli yang tak tertandingi yang bertempur di tingkat yang begitu tinggi sehingga mereka menghancurkan hukum benua surga bela diri. Akibatnya, keinginan bertarung dari pertempuran itu bertahan sampai saat ini, karena bahkan hukum waktu tidak dapat menghapusnya. Terkadang, beberapa adegan aneh akan muncul di dalam saluran, tetapi dilarang untuk menyentuhnya. Dalam keadaan biasa, mereka tidak akan mempengaruhi orang sebanyak itu. Kerangka besar itu tiba-tiba mengeluarkan raungan binatang. Fluktuasi spasial meledak keluar darinya, mengirim perahu terbang itu terbalik. Long Chen buru-buru mengendalikan kapal terbang itu untuk mundur. Dia melakukan yang terbaik untuk membuatnya mundur di sepanjang jalur aslinya. Bukankah dikatakan bahwa semua makhluk hidup di medan perang kuno mati dalam pertempuran? Bagaimana mungkin masih ada yang hidup? Apakah itu bangkit kembali? Teriak Tang Wan R. Kerangka itu sangat besar dan tampak mirip dengan naga bumi. Namun, lehernya sangat pendek, membuat proporsinya salah. Selain itu, ia memiliki enam kaki. Tidak diketahui makhluk seperti apa itu. Itu tidak hidup kembali, juga tidak hidup. Ini bahkan bukan tubuh sungguhan. Meski tubuhnya mati, namun keinginannya tidak terhapus, kata Long Chen dengan muram. Ini adalah kemampuan yang sangat mengejutkan. Itu jelas merupakan keinginan inkorporeal yang telah mengembunkan tubuh. Niat membunuh itu tidak terhapus bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Betapa menakutkannya itu. Mengikuti raungan kerangka raksasa itu, lebih banyak sosok muncul. Burung terbang, binatang berjalan, makhluk hidup dengan dua sayap di punggung mereka, raksasa setinggi 300 meter. Salah satu raksasa itu meninjuk rangka itu, meledakkannya. Namun, raksasa itu kemudian diserang dari belakang oleh makhluk bersayap. Kepalanya dipotong oleh pedang. Setiap serangan mereka sederhana dan langsung. Satu pukulan mengguncang langit, sementara satu pedang mematahkan ruang. Hukum langit dan bumi semuanya dihancurkan berulang kali. Mereka bertarung sengit sesaat sebelum adegan menjadi kacau. Ruang berputar, dan mereka lenyap dari pandangan. Sungguh kuat. Bahkan setelah bertahun-tahun, pertempuran mereka akan tetap ada. Sebagian dari pertempuran mereka bahkan dapat mempengaruhi generasi kita. Ini adalah semacam kekuatan abadi. Chu Yao masih terguncang. Jika mereka mengatakan bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah ilusi, itu tidak akan sepenuhnya akurat. Pertempuran yang mengerikan itu akhirnya membebaskan batasan ruang dan waktu untuk mempengaruhi mereka di era saat ini. Namun, mereka juga tidak bisa mengatakan bahwa apa yang mereka lihat itu benar-benar nyata. Apapun itu, itu menghilang dalam sekejap. Apa yang terjadi di zaman kuno? Kami masih belum tahu, tapi tidak apa-apa. Kami akan mencapai ketinggian itu cepat atau lambat, dan pada saat itu, semua rahasia itu bukan lagi rahasia. Long Chen mengepalkan tinjunya. Pemandangan tadi benar-benar menakjubkan. Meskipun itu hanya muncul sesaat, itu membuat Long Chen merasa sangat menit. Dalam pertempuran sengit itu, setiap pukulan telah menghancurkan hukum langit dan bumi, dan Long Chen merasa dirinya menjadi semut tanpa kemampuan sedikitpun untuk melawan. Itu telah mendorong tekadnya untuk menjadi lebih kuat lebih cepat. Begitu dia kembali, dia pasti tidak bisa terus tinggal. Dia harus cepat dan meningkatkan basis kultifasinya. Long Chen kemudian mengirim kapal terbang itu ke depan dengan hati-hati. Mereka tidak menemukan pemandangan yang lebih aneh dalam perjalanan mereka. Begitu mereka keluar dari medan pertempuran kuno, mereka mempercepat, terbang ke wilayah Suantimur. Di ruang bawah tanah tertentu di Sentral Suan Rejen, suara gemuruh terdengar, diisi dengan amarah dan kebrutalan seperti binatang. Long Chen, kamu berani menghancurkan klonku. Orang ini adalah Dilong. Namun, itu bukan tiruannya, tapi tubuh aslinya. Ekspresi Dilong berubah, dan niat membunuh berkecamuk di matanya. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sampai-sampai berderit. Dilong membuka pintu batu. Ketika dia berjalan keluar, dua orang tua menatapnya dengan heran. Ketua aliansi, kenapa kamu keluar dari pengasingan begitu cepat? Tubuh asli Dilong telah memasuki pengasingan belum lama ini. Orang yang bertanggung jawab atas masalah mendesak adalah klonnya, dan tubuh aslinya tidak boleh diganggu oleh siapapun. Kedua tetua ini adalah ahli Netter Passage setengah langkah. Mereka menjaga ruangan ini untuk mencegah siapapun mengganggu Dilong. Bagaimana di scene? Dilong tidak menjawab, malah mengajukan pertanyaan. Pohon surgawi roh surgawi sedang menyerap ki kematian Tuan Muda di scene. Meskipun dia belum bangun, ki kematian pada dasarnya telah ditekan. Selain itu, kami telah meminta seseorang dari pulau nasib surgawi membaca nasib Tuan Muda Dilong. Dia telah lolos dari bahaya kali ini, jawab salah satu tetua. Tetua itu penasaran. Dengan klon Dilong di luar, semua informasi ini seharusnya sudah diketahui olehnya. Bagaimanapun, jiwa tubuh aslinya terkait dengan jiwa klonnya. Mengapa dia perlu bertanya? Dia tidak tahu bahwa klon Dilong telah dihancurkan oleh Long Chen. Meskipun Dilong segera memutuskan hubungannya dengan klonnya ketika dia ditusuk oleh paku, dia telah terinfeksi oleh sebagian dari energi kematiannya. Karenanya, Dilong saat ini merasakan sakit seperti jarum di kepalanya. Bagian dari rasa sakit itu karena paku, sementara alasan lainnya adalah kehancuran klonnya. Dia telah kehilangan sebagian jiwanya dengan itu. Dalam situasi seperti ini, Dilong tidak mungkin bisa berkultivasi dengan benar. Penghancuran klonnya membuat marah Dilong. Dia tidak pernah mengharapkan murid transformasi jiwa memiliki sarana untuk menghancurkan klonnya. Dia mengalami kerugian besar kali ini. Kirimkan pesanan saya. Aliansi keluarga kuno secara resmi memutuskan hubungan dengan aliansi surga bela diri. Kami tidak lagi bersekutu, dan kedua belah pihak akan mengurus bisnis mereka sendiri. Mengumumkan Dilong. Kedua tetua itu terkejut. Ketua aliansi. Itu bukan ide yang bagus. Kami bekerja sama dengan aliansi surga bela diri untuk melawan jalur rusak. Jika kami memutuskan hubungan, jalur korup akan segera menargetkan kami. Petik 2. Aliansi keluarga kuno mungkin dikatakan sejajar dengan aliansi surga bela diri. Tetapi dalam hal kekuatan tempur, bahkan tidak memiliki sepertiga dari kekuatan aliansi surga bela diri. Bagaimanapun, aliansi surga bela diri adalah jumlah dari semua sekte di lima wilayah besar. Kekuatan totalnya tidak terbayangkan. Dibandingkan dengan itu, aliansi keluarga kuno jelas lebih lemah. Jika mereka berpisah, jalur rusak akan menjadi ancaman terbesar bagi aliansi keluarga kuno. Kedua tetua tidak mengerti perintah Dilong terutama karena Devil Abyss akan segera meletus. Jika aliansi keluarga kuno memutuskan hubungan dengan aliansi surga bela diri pada saat kritis seperti itu, mereka akan tampak tercelah. Jika aliansi surga bela diri tidak dapat menghentikan invasi ras iblis pada saat itu, makhluk iblis akan membantai banyak orang tak berdosa di benua itu. Bukankah aliansi keluarga kuno menjadi orang berdosa di mata seluruh dunia? Itu semua adalah kesalahan Marsial Heaven Alliance. Ku Jianying menyembunyikan Longchen, menghancurkan persatuan benua. Meninggalkan apel yang buruk di jalan yang benar sudah merupakan kesalahan besar. Saya tidak akan membiarkan aliansi keluarga kuno saya hancur karena apel buruk itu, jadi tidak bisa disebut tercelah. Yang salah adalah Ku Jianying dan Longchen, bukan aku. Jika Ku Jianying mengakui kesalahannya dan membunuh Longchen, kita masih bisa menjadi sekutu dan melawan Devil Abyss bersama-sama. Jika tidak, dia hanya bisa bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Ingat, orang tidak akan mengkritik kita, tetapi Ku Jianying dan Longchen dari aliansi surga bela diri. Bagaimanapun, bukan tugas Anda untuk peduli tentang hal-hal itu. Lakukan saja apa yang saya katakan. Saya ingin melihat seberapa tangguh Ku Jianying sebenarnya, dengus di Long. Iya. Keduanya tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka berbalik dan pergi. Mereka baru saja pergi saat ruang angkasa sedikit berputar, dan seorang wanita yang tampak berusia tiga puluhan muncul. Dia memiliki aura bangsawan yang melekat. Saya ingin melihat kepala Longchen dalam tujuh hari. Saya tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakiti Xin Er. Longchen itu harus mati, kata wanita itu dengan murung. Wanita ini adalah ibu di Xin. Oh, klon Anda hilang, mungkinkah? Mungkin orang lain mungkin tidak dapat merasakan perubahan di Dilong, tetapi dia adalah istri Dilong, seseorang yang terlibat dalam kultivasi ganda spiritual dan fisik dengannya. Dia segera merasakan perubahan dalam fluktuasi spiritualnya. Saya ceroboh. Bocah itu mengeluarkan item divine spesial untuk menghancurkan kloneku, jawab Dilong. Ibu di Xin memandang Dilong yang tidak sedap dipandang dan tiba-tiba tertawa. Dilong? Ah, Dilong. Kamu benar-benar buta. Bagaimana saya akhirnya jatuh cinta pada pengecut yang tidak berguna. Ampas keluargamu itu berlarian menggali kuburan di wilayah Suan Barat, dan meskipun Anda mengirim begitu banyak orang untuk memburunya, dia masih hidup bahagia. Sekarang klon Anda tidak hanya ditampar oleh Longchen tetapi bahkan dihancurkan. Jika berita tentang ini menyebar, apakah Anda masih memiliki wajah untuk hidup? Jika aku jadi kamu, aku akan bunuh diri. Bagaimana orang sepertimu bisa menjadi ketua aliansi? Petik 2. Diam. Apakah Anda pikir saya ingin ini terjadi? Bocah dari keluargamu itu menolak untuk menunjukkan dirinya. Dia terlalu licin. Apa yang bisa saya lakukan untuk melawannya? Adapun Longchen, jika bukan karena putra Anda yang berharga ditipu oleh pelacur Shen Bijun dan digunakan, dia akan tetap baik-baik saja. Itu semua karena Anda sangat memanjakannya sehingga dia bahkan tidak bisa melihat melalui jebakan yang begitu sederhana. Sekarang saya dipaksa untuk membela dia, bagaimana Anda membuat semua ini salah saya? Apa otakmu bermasalah? Raung di Long seperti singa yang marah. Emosinya yang terkekang akhirnya meledak. Itu semua karena kamu tidak berguna. Kualifikasi apa yang harus Anda teriakkan secara acak? Jika Anda bisa membunuh Longchen dengan lambayan tangan Anda, bukankah semuanya akan diselesaikan? Selain itu, jangan lupakan status Anda. Jika bukan karena dukungan keluarga saya, apakah menurut Anda keluarga di Anda akan dapat merebut posisi kepala aliansi dari keluargamu? Teruslah bermimpi, semua yang Anda miliki diberikan kepada Anda oleh keluarga saya, jadi akan lebih baik jika Anda mengingatnya. Tanpa dukungan keluarga saya, Anda bukan apa-apa. Di Long, jika kamu tidak membunuh Longchen, aku akan memberitahu keluargaku betapa tidak berguna kamu sebagai kepala aliansi. Jika saya benar-benar ingin, saya bahkan mungkin menyarankan mereka mendukung orang lain, ejek ibu di sin sebelum pergi. Seluruh tubuh di Long bergetar saat dia melihat ke arahnya. Dia menghancurkan gunung palsu di depan kamar pribadinya berkeping-keping karena marah. Bab 1670, Skala Awal Bos, kamu akhirnya kembali. Bos, Anda benar-benar luar biasa. Anda bahkan berhasil menangani para itu di wilayah Suan Selatan. Petik 2 Longchen baru saja tiba di gerbang ketika dia melihat seluruh legion Dragon Blood menunggu untuk menyambutnya. Guoran melambaikan tangannya, dan kakinya menari. Bagaimana kamu tahu? Tanya Longchen. He he, bagaimana kita bisa tahu? Kepala aliansi mengirim pesan. Rupanya, Master Suan mendapat cambukan, sesuatu tentang bagaimana Suantian Dao Sekte selalu mengikuti norma sampai dia mengambil alih. Dia jelas merusakmu, kata Gu Yang sambil tertawa. Ah, kepala aliansi salah menuduh Suan Master. Saya korup sejak lahir, kata Longchen sambil tertawa. Longchen tidak bisa menahan perasaan sedikit buruk untuk Suan Master. Memikirkan temperamen Ku Jianying yang berapi-api, Master Suan mungkin telah dikutuk tanpa berani bersuara. Bagaimanapun, senioritas Ku Jianying jauh di atasnya. Kamu anak nakal, selama kamu tahu itu, tidak apa-apa. Kamu menyebabkan begitu banyak masalah di luar dan akhirnya membawanya kepadaku. Suara Li Tian Suan terdengar, menyebabkan semua orang melompat. Li Tian Suan juga muncul di gerbang. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Longchen. Longchen hanya pergi selama beberapa hari, tetapi dia telah benar-benar menghancurkan wilayah Suan Selatan. Li Tian Suan sangat yakin akan kemampuan Longchen untuk menimbulkan masalah. Dia benar-benar layak menjadi eksistensi legendaris. Hei hei, bukankah kita satu keluarga? Saya menyebabkan masalah, Anda menanganinya. Kerjasama yang sempurna, kata Longchen. Hef, masuk dan lihatlah. Pembangunan Sekte Suantian Dao hampir selesai. Li Tian Suan memberi isyarat agar mereka datang. Begitu melewati gerbang, mereka menjerit kaget. Di luar, Sekte Suantian Dao terlihat sama seperti biasanya, dengan pegunungan tinggi dan air yang mengalir. Namun, begitu mereka masuk, mereka langsung terpana oleh pegunungan yang menembus awan tinggi. Baru sekarang mereka menyadari bahwa ada formasi spasial yang menutupi seluruh ruang ini. Apa yang mereka lihat di luar berlipat ganda. Tangga batu melingkar di sekitar pegunungan, dan pegunungan itu semuanya memiliki formasi khusus yang menutupi mereka, membuat mereka mengeluarkan perasaan yang berat dan agung. Ki spiritual yang padat menyerang Longchen dan yang lainnya segera setelah mereka masuk. Awan dan kabut melingkari pegunungan membuatnya tampak seperti negeri ajaib. Awan itu sebenarnya bukan awan, tetapi hasil dari ki spiritual yang telah mencapai kepadatan ekstrim. Ada 81 gunung utama, semua berukuran sama dan diatur dalam formasi khusus yang menutupi seluruh Sekte Suantian Dao. Setiap gunung memiliki beberapa pekerja yang sibuk melakukan hal-hal seperti mengatur rune dewa formasi. Mereka masih belum selesai dengan pembangunannya. Astaga, ini sangat mengejutkan. Tang Wan Er menutup mulutnya. Itu baru beberapa bulan, tetapi dia tidak lagi mengenali Sekte Suantian Dao. Ini benar-benar mengejutkan. Meskipun saya melihatnya naik dari hari ke hari, saya masih merasa terkejut. Yue Zifeng mengangguk. Ini juga perasaan orang lain. Mereka secara pribadi telah melihat pengrajin yang tak terhitung jumlahnya bekerja siang dan malam. Saat mereka maju, Longchen tiba-tiba melihat tangga di bawah mereka dan berkata, Suan Master, bukankah seharusnya ada formasi yang menopang tangga dari bawah? Di mana formasinya? Petik dua. Batuk, kita akan membahasnya nanti, kata Li Tian Suan dengan canggung. Longchen segera menyadari bahwa mereka telah kehabisan uang lagi. Tampaknya perbedaan antara perkiraan awal mereka dan biaya sebenarnya cukup besar. Istana berkelanjutan muncul di area utama. Intinya adalah menara yang mengjulang tinggi dan bangunan terbesar di Sekte Suantian Dao, Menara Suantian. Rekonstruksi Raksasa Sekte Suantian Dao ini semuanya dihubungkan bersama oleh formasi di bawah, yang menjadikan Sekte Suantian Dao satu entitas raksasa. Ada banyak formasi yang menarik energi dari langit dan bumi, menyediakannya ke Menara Suantian. Menara Suantian dapat menggunakan energi itu untuk memelihara dirinya sendiri, serta menggunakannya untuk menyerang dan bertahan. Ini adalah konstruksi yang menakutkan, yang pasti tak tertandingi di benua surga bela diri. Li Tian Suan membawa Longchen ke berbagai daerah. Dia menunjukkan Longchen Aula Alkimia, pavilion 10 ribu harta karun, ruang budidaya, arena pertempuran, Menara Suantian, dan ratusan area lainnya. Mengki dan yang lainnya tercengang dengan semua yang mereka lihat. Sekte Suantian Dao telah sepenuhnya berubah. Adapun Longchen, dia tidak terlalu merasakannya. Ini semua berdasarkan diagram yang dia berikan kepada Li Tian Suan, jadi dia sudah siap. Ada beberapa murid di sepanjang jalan mereka, dan mereka menyapa Longchen. Mereka sangat menghormati Li Tian Suan, tetapi bagi Longchen, mereka dipenuhi dengan pemujaan yang liar. Ini adalah karisma seorang ahli yang memenangkan pria dan wanita. Setelah berjalan-jalan melalui sebagian besar sekte Suantian Dao, Mengki dan yang lainnya terpesona, dan mereka ingin menjelajahi beberapa daerah yang lebih kecil. Adapun Longchen, dia pergi bersama Li Tian Suan ke Menara Suantian. Di puncak Menara Suantian adalah Patriark Tua. Dia menunggu mereka sambil tersenyum. Namun, ketika dia melihat Longchen, senyum itu menjadi agak aneh. Itu hampir terlihat seperti senyuman menangis. Murid menyapa Bapak Bangsa, Longchen membungkuk dengan hormat. Baiklah, tidak perlu terlalu sopan kepada keluarga. Sulit bagimu kali ini. Patriark tidak tahu harus berkata apa, jadi dia hanya mengikuti kesopanan umum. Itu tidak sulit sama sekali, kata Longchen dengan sopan. Bagaimana tidak sulit, Anda membunuh begitu banyak orang. Anda pasti lelah, kata Li Tian Suan dengan marah. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil teko di atas meja. Longchen segera mengambilnya terlebih dahulu dan menuangkan teo untuk mereka bertiga. Dia tersenyum. Anda juga tahu bahwa terkadang tidak ada yang bisa dilakukan. Jika saya tidak membunuh orang lain, mereka akan membunuh saya. Saya cukup takut mati, jadi saya hanya bisa membunuh mereka. Petik 2. Longchen tahu bahwa Li Tian Suan kesal dan cemberut karena dimarahi oleh Ku Jianying atas masalahnya. Oleh karena itu, Longchen hanya bisa tersenyum. Aku mengerti kamu lebih baik dari siapapun. Jika Anda membunuh orang secara pasif, maka itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, itu untuk perlindungan diri, dan itu bukan salahmu sepenuhnya. Tapi, kamu seharusnya tidak menamparkan di Long. Anda benar-benar terlalu kurang ajar. Itu bahkan lebih buruk daripada membunuh semua murid wilayah Suan Selatan. Jika di Long tidak membalas tamparan itu, bagaimana dia bisa menghadapi seluruh benua surga bela diri? Li Tian Suan menggelengkan kepalanya. Ketika dia mendengar bahwa Longchen telah membunuh semua murid elit dari wilayah Suan Selatan, Li Tian Suan tidak begitu terkejut. Bagaimanapun, Longchen adalah penentang surga dan ditolak oleh dunia ini. Jenius surgawi lainnya tidak akan menyukainya dan ingin mencari masalah dengannya. Longchen pasti tidak akan mudah pada orang-orang itu. Namun, ketika dia mendengar bahwa Longchen telah menamparkan wajah di Long, bahkan Li Tian Suan menjadi tercengang. Untuk menamparkan wajah pemimpin aliansi keluarga kuno, itu, itu benar-benar menantang surga. Sebenarnya, tamparan itu bukan masalah besar lagi, desah Longchen. Anak kecil, jangan bilang kamu melakukan sesuatu yang lebih buruk. Li Tian Suan segera merasakan hawa dingin. Tidak seburuk itu, di Long itu tidak bisa disembuhkan. Meskipun menjadi pemimpin aliansi keluarga kuno, dia benar-benar menurunkan dirinya untuk mencoba dan membunuhku dalam perjalanan kembali ke sini. Saya tidak punya pilihan, jadi saya menggunakan paku yang saya bawa kembali dari dunia bawah untuk menahannya. Awalnya, kupikir itu bisa sangat melukai dia dan memberiku kesempatan untuk melarikan diri, tapi siapa sangka, entah paku itu terlalu luar biasa atau di Long terlalu lemah, tapi klonnya terbunuh oleh paku, jadi, itu benar-benar tidak bisa disalahkan padaku. Longchen mengangkat bahu tanpa daya. Li Tian Suan dan Sang Patriar tersentak. Kamu, membunuh, klon di Long. Saya tidak membunuhnya, itu hanya takdirnya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya, kata Longchen. Ketika Li Tian Suan bertanya tentang paku itu, Longchen ragu-ragu tetapi akhirnya tetap memberitahu mereka bahwa itu adalah sesuatu yang dia ambil dari gerbang neraka. Longchen merasa bahwa karena Ku Jianying dapat mempertahankan ingatannya dari sebelum gerbang neraka, hal-hal di luar gerbang neraka seharusnya tidak terlalu dilarang. Li Tian Suan dan Patriar tidak bisa berkata-kata. Nyali Longchen terlalu besar. Dia benar-benar berani mengambil paku dari gerbang neraka. Itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang normal. Namun, ketika mereka mendengar asal paku itu, mereka bisa mengerti bagaimana seseorang sekuat di Long masih kehilangan klonnya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu dari dunia bawah. Jangan menyebarkan berita tentang masalah ini. Saya percaya di Long juga tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Bagaimanapun, ini sangat memalukan baginya. Mari kita simpan ini untuk diri kita sendiri. Namun, ini mungkin akan membuat segalanya lebih sulit pada seniorku, desah Li Tian Suan. Dia memahami aturan dunia kultifasi jauh lebih baik daripada Longchen. Dia tahu bahwa Ku Jianying akan mengalami masalah. Longchen tidak mendengar maksud Li Tian Suan di balik kalimat terakhirnya. Dia berkata, Suan Master, apakah kita sudah kehabisan uang lagi? Ia, saya tidak punya pilihan selain menerima bahwa diagram formasi ini benar-benar menakutkan. Harganya sama menakutkannya dengan kekuatannya. Jika Anda tidak menjamin bahwa tidak ada masalah dengan Xia Chen itu, saya curiga dia sengaja mencoba menipu kami. Kami sudah menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membuat formulir awal ini. Masih banyak formasi yang perlu dibangun, dan masih banyak daerah lain yang membutuhkan lebih banyak uang. Setiap kali kami memulai kembali pembangunan, anggaran awal kami dibuang. Berdasarkan uang kami saat ini, sepertinya kami hanya dapat menyelesaikan setengahnya. Li Tian Suan merasakan sakit kepala begitu ini dibicarakan. Semakin jauh pembangunannya, semakin besar biayanya. Ini tidak masalah. Saya sudah mencapai kesepakatan dengan kepala aliansi. Untuk letusan Devil Abyss, Sekte Suantian Dao akan menangani seluruh sisi wilayah Suantimur. Maka semua hadiah dari wilayah Suantimur akan diberikan kepada kami, kata Longchen. Apakah Anda benar-benar yakin akan hal itu? Era yang hebat telah tiba. Devil Abyss akan meletus dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, Li Tian Suan memperingatkan. Jangan khawatir tentang itu. Kali ini, saya lebih percaya diri daripada waktu lainnya. Petik 2. Longchen menepuk dadanya dengan percaya diri. Dia benar-benar penuh percaya diri kali ini. Ini adalah momen untuk secara kolektif meningkatkan kekuatan Dragon Blood Legion. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!